Cersil api di bukit menoreh jilid 250. Jika kalian menolak, maka penembahan senapati tentu akan marah sekali. Pimpinanmu tentu juga akan menjadi malu, karena prajurit-prajuritnya bertindak seperti yang kau lakukan itu. Orang-orang berkuda itu tidak dapat berbuat lain. Mereka pun telah berbelok menuju ke penyeberangan utara tempat mereka menyeberang ke barat. Ketika mereka sampai di tepian, maka tukang-tukang satang semula memang berkeberatan menyeberangkan mereka, karena tukang-tukang satang itu tahu bahwa ketika orang-orang itu menyeberang ke barat, mereka tidak mau membayar. Apalagi membayar lipat. Tetapi Agung Sedayulah yang kemudian menengahi persoalan itu. Katanya, mereka cemas bahwa kau tidak akan membayar upah mereka lagi. Padahal di malam hari mereka biasanya mendapat upah lipat. Karena itu, maka kau harus membayarnya lipat kepada mereka dan kau masih harus membayar tukang-tukang satang yang kau pergunakan untuk menyeberang ke barat. Itu pemerasan teriak yang tertua di antara mereka, aku hanya mau membayar upah sewajarnya. Baiklah berkata Agung Sedayulah, jika kau tidak mempunyai uang cukup untuk membayar lipat, bayarlah seberapa kau mempunyai uang. Aku akan menambahnya sehingga tukang satang itu tidak akan dirugikan. Wajah orang itu menjadi merah. Ia benar-benar tersinggung oleh kata-kata Agung Sedayulah itu. Karena itu maka ia pun mengeram, kau ternyata terlalu sombong. Jika saja kau jantan dan bersedia perang tanding tanpa mengikut seratakan para pengawalmu yang jumlahnya terlalu banyak itu. Untuk apa aku berperang tanding? Apakah kau memiliki keberanian cukup untuk melakukannya bertanya Agung Sedayu? Kemarahan orang itu tidak tertahankan lagi, sehingga ia telah kehilangan kekang diri. Karena itu, maka dengan serta merta ia telah memukul mulut Agung Sedayu. Tetapi Agung Sedayu yang memang memancing kemarahannya itu telah memperhitungkannya. Karena itu, maka ia telah mempersiapkan diri. Ia tidak ingin berkelahi melawan orang itu, tetapi ia ingin sekedar membuatnya jera. Karena itu, maka ketika orang itu memukulnya, maka rasa-rasanya tangan orang itu telah menyentuh batu. Agung Sedayu telah mengetrapkan ilmu kebalnya, sehingga pukulan itu tidak berarti apa-apa baginya. Orang itu terkejut mengalami hal yang tidak diduganya itu, sementara Agung Sedayu berdiri tegak tanpa berbuat apa-apa. Bahkan Agung Sedayu masih saja berkata, apa yang kau lakukan itu? Apakah kau tidak bersungguh-sungguh? Penghinaan yang tidak dapat diterima oleh orang itu. Karena itu, maka ia pun telah menyerang Agung Sedayu dengan kakinya. Dengan cepat orang itu memiringkan tubuhnya, menjulurkan kakinya ke dada Agung Sedayu. Agung Sedayu memang tidak beringsut. Serangan itu tepat mengenai dadanya. Tetapi orang itu menjadi haran. Seakan-akan Agung Sedayu tidak merasakan sentuhan itu. Bahkan kekuatan yang terlontar lewat serangan itu seakan-akan telah memukul kembali bagian dalam tubuhnya sendiri, sehingga karena itu, maka orang itu telah terdorong beberapa langkah surut. Ilmu iblis yang manakah yang ada padamu sekarang geram orang itu? Kisanak berkata Agung Sedayu, lakukan apa yang pantas dilakukan oleh orang-orang terhormat. Sekali lagi aku minta Kisanak membayar sebagaimana diminta oleh tukang-tukang satang itu, serta upah yang belum kau bayar ketika kau menyeberang ke barat. Sekali lagi aku beritahukan, jika kau memang tidak mempunyai uang, biarlah kau bayar sebanyak uang yang kau miliki, selebihnya aku yang akan membayarnya. Orang itu sudah tidak tahan lagi. Tetapi ia harus menghadapi kenyataan, bahwa pukulan dan serangan kakinya seakan-akan tidak terasa sama sekali oleh orang itu. Karena itu, maka ia pun tiba-tiba saja berteriak, cukup. Cukup. Keadaan memang menjadi tegang. Kawan-kawan dari orang itu pun telah bersiap. Tetapi para pengawal tanah perdikan telah bergeser pula mendekat. Bagaimanapun juga kemarahan membakar jantung, tetapi prajurit berkuda itu menyadari, bahwa mereka tidak akan dapat berbuat banyak. Apalagi di hadapan mereka berdiri seorang yang sama sekali tidak dapat diguncang oleh serangan-serangan salah seorang dari antara para prajurit itu. Orang ini berilmu iblis geram orang yang memukulnya itu di dalam hatinya. Beberapa saat mereka bagaikan membeku. Namun tiba-tiba saja orang tertua di antara prajurit berkuda itu berkata, kita tinggalkan saja orang berilmu iblis ini. Tetapi kau belum menjawab. Apakah kau bersedia membayarnya? bertanya Agung Sedayu. Setan kau jawab orang itu. Namun tiba-tiba saja orang itu telah mengambil uang dari kantong ikat pinggangnya dan memberikannya kepada tukang satang itu sambil berkata lantang, hitung. Kau kira aku tidak mempunyai uang? Aku tidak hanya membayar lipat dua. Tetapi lebih dari itu. Tukang satang itu memang menghitung uang yang diberikan kepadanya. Memang terdapat kelebihan jika diperhitungkan upahnya dua kali lipat. Karena itu, maka katanya, uang ini memang berlebih. Ambil bentak orang tertua itu, aku masih mempunyai cukup uang. Tetapi Agung Sedayu masih berkata, tukang satang yang kau pergunakan untuk menyeberang ke barat masih belum kau bayar. Aku akan membayarnya lebih banyak dari yang seharusnya teriak orang itu. Di mana rakit itu sekarang bertanya Agung Sedayu kepada tukang satang, bukankah kau tahu, rakit yang mana yang membawa orang-orang berkuda ini ke barat? Rakit itu sudah ada di seberang lagi jawab tukang satang itu. Nah, bayar upah itu di sana berkata Agung Sedayu, jika tidak, aku cari kau di Mataram dan aku akan mengatakan kepada para prajurit yang datang dari Pajang, dari Pegunungan Kidul, dari Gerobogan, dari Pati, dan dari Demek dan dari mana saja, bahwa kalian telah menolak membayar upah ketika kau menyeberang kali praga. Diam! Diam kau iblis teriak orang itu, sudah aku katakan, aku mempunyai banyak uang. Agung Sedayu menarik nafas dalam-dalam. Tetapi ia tidak menjawab. Demikianlah orang-orang berkuda yang tidak mau mengaku berasal dari mana itu telah menyeberang kali praga. Di tengah-tengah penyeberangan seorang di antara mereka sempat berkata, di tanah perdikan itu ada juga orang berilmu tinggi. Mereka berjumlah terlalu banyak desis yang lain. Tetapi ada di antara mereka yang tidak berguncang. Mendapat serangan salah seorang di antara kita jawab orang itu. Orang tertua di antara mereka pun berdesis, ya. Orang itu memiliki kelebihan. Tetapi bukan berarti berilmu tinggi. Ia hanya memiliki daya tahan yang sangat besar sehingga serangan yang mengenai tubuhnya tidak mampu menggesernya. Orang-orang itu mengangguk-angguk. Tetapi mereka tidak lagi berteriak-teriak dan bergurau berlebihan sebagaimana ketika mereka menyeberang ke barat. Mereka terpaksa merenungi perjalanan mereka ke tanah perdikan menoreh. Ternyata mereka harus mengakui bahwa mereka memang tidak dapat berbuat sesuka hati. Mereka bukan orang-orang yang sangat dihormati dan ditakuti tanpa ada yang berani mencegah perbuatan-perbuatan mereka, meskipun mereka datang untuk membantu panembahan senapati. Apalagi mereka adalah orang-orang yang dianggap pilihan di antara para prajurit dalam pasukannya. Tetapi di tanah perdikan menoreh mereka telah bertemu dengan sikap yang tidak mereka duga sebelumnya. Di tepian di seberang, orang-orang itu memang memenuhi janjinya karena mereka tidak mau terjadi keributan yang akan dapat mencemarkan nama mereka di antara para prajurit yang datang bersamanya apalagi yang datang dari daerah lain. Mereka pun kemudian telah membayar upah tukang satang yang telah menyeberangkan mereka ke barat ketika mereka berangkat memasuki tanah perdikan menoreh. Sementara itu, ketika orang-orang telah menghilang dalam kegelapan, maka Agung Sedayu, Gelagah Putih, dua orang pengawal yang datang bersamanya serta para pengawal berkuda yang lain telah meninggalkan tepian. Mereka singgah di Padukuhan di sisi timur untuk memberitahukan bahwa orang-orang berkuda itu telah menyeberang. Kemudian mereka pun melanjutkan perjalanan kembali ke Padukuhan Iduk dan langsung ke rumah Ki Gede untuk memberikan laporan. Namun sejenak kemudian, maka Agung Sedayu dan Gelagah Putih pun telah mohon diri untuk kembali ke rumah mereka. Sekar Mirah tentu sudah menunggu-nunggu berkata Agung Sedayu kepada Gelagah Putih ketika mereka meninggalkan rumah Ki Gede. Ya, kita berjanji untuk pulang hari ini. Tetapi tentu tidak sampai larut seperti ini jawab Gelagah Putih, agaknya Mbokayu memang sudah gelisah. Agung Sedayu menarik nafas. Tetapi ia tidak mengatakan sesuatu. Demikian Agung Sedayu dan Gelagah Putih meninggalkan rumahnya, maka Ki Gede pun telah mempersilahkan Ki Waskita dan beberapa orang bebahu untuk beristirahat. Aku juga ingin beristirahat berkata Ki Gede, kita percayakan saja penjagaan rumah ini kepada para pengawal. Sejenak kemudian maka pendapat itu memang menjadi sepi. Ki Gede telah memberikan beberapa pesan kepada para pengawal, agar mereka tetap berhati-hati. Jika ada sesuatu yang terasa sangat penting, bangunkan aku pesan Ki Gede. Ki Waskita yang kemudian ternyata sulit untuk segera tidur, telah membayangkan beberapa segi kemungkinan yang timbul di Mataram. Ternyata beberapa orang di antara prajurit yang ada di Mataram sulit untuk dikendalikan. Mereka telah melakukan sesuatu yang dapat mengeruhkan hubungan antara para prajurit. Tetapi tidak lama lagi, mereka akan segera berangkat ke timur berkata Ki Waskita di dalam hatinya. Namun yang kemudian terbayang adalah peperangan yang dasyat yang terjadi antara Mataram dan Madiun. Perang yang tentu akan menelan korban yang besar di kedua belah pihak. Apalagi di kedua belah pihak terdapat senapati-senapati yang memiliki ilmu yang tinggi. Jika mereka yang berilmu tinggi itu tidak mau mengekang diri dan bertempur di antara para prajurit kebanyakan, maka akibatnya tentu akan buruk sekali. Ki Waskita menarik nafas dalam-dalam. Sekilas teringat anak laki-lakinya yang ternyata telah memilih jalan sendiri. Benar-benar sendiri, karena sikap dan keyakinannya. Jika saja dunia ini banyak orang yang bersikap dan berkeyakinan seperti Rudita berkata Ki Waskita di dalam hatinya. Namun ia pun berdesis, tetapi selama masih ada kejahatan di dunia ini, termasuk kedengkian, ketamakan dan mementingkan diri sendiri, maka masih diperlukan perlindungan bagi mereka yang lemah. Tetapi benturan kekuatan tidak saja timbul di antara mereka yang dinilah jahat, tamat, dengki dan mementingkan diri sendiri melawan mereka yang menentangnya. Bahkan benturan kekuatan dapat timbul di antara mereka yang berpegang pada satu keyakinan akan kebenaran di masing-masing pihak. Kedua belah pihak merasa berdiri di atas kebenaran itu. Selagi Ki Waskita masih saja gelisah di pembaringan, maka Sekar Mirah pun gelisah di ruang dalam rumahnya. Ia tidak dapat menunggu dengan tenang duduk atau berbaring di pembaringan. Sekar Mirah memperhitungkan bahwa sebelum gelap Agung Sedayu tentu sudah sampai di rumahnya. Sehingga karena itu, maka Sekar Mirah menduga bahwa tentu ada hambatan di perjalanan, justru pada saat-saat yang gawat. Karena itu, maka ia menjadi gelisah. Rasa-rasanya waktu berjalan sangat lambat. Hari yang panjang, namun Agung Sedayu tidak kunjung datang. Sekar Mirah yang meyakini kemampuan suaminya dan gelagah putih untuk dapat mengatasi berbagai macam hambatan itu masih juga memperhitungkan kemungkinan lain, seandainya Agung Sedayu bertemu dengan sekelompok orang berilmu tinggi. Sementara itu, Kijaya Raga pun merasa gelisah pula. Ia tidak segera masuk ke dalam rumah meskipun ia telah berada di regol halaman. Ketika tiga orang peronda sedang berkeliling lewat jalan induk, maka ketiganya pun berhenti di depan regol karena mereka melihat Kijaya Raga justru berjongkok di depan regol. Ada yang ditunggu Kijaya Raga bertanya salah seorang dari peronda itu, namun yang kemudian justru ikut berjongkok bersama kedua orang kawannya yang lain. Agung Sedayu belum datang desis Kijaya Raga. Sudah jawab salah seorang peronda itu dengan Serta merta, aku sudah melihatnya di rumah Kijaya Raga. Lalu bertanya Kijaya Raga. Agung Sedayu dan gelagah putih telah meninggalkan rumah Kijaya Raga dengan tergesa-gesa bersama dua orang pengawal. Ada hubungannya dengan isyarat suara panah sendaran itu bertanya Kijaya Raga. Ia jawab peronda itu. Kijaya Raga mengangguk-angguk. Katanya, aku juga mendengar suara isyarat itu. Tetapi aku tidak dapat meninggalkan rumah ini. Pernah ada usaha untuk mengambil Sekar Mirah. Mungkin usaha itu akan diulangi dengan memancing perhatian orang ke arah lain. Aku tadi sudah memperhitungkan, bahwa di rumah Kijaya Raga ada Kijaya Raga. Ya, Ki Was Kita dan Ki Gede tinggal bersama beberapa orang bebahu serta pengawal, sementara Agung Sedayu dan gelagah putih pergi ke tempat sumber isyarat itu berkata pengawal itu, tetapi sudah beberapa saat yang lalu. Mungkin Agung Sedayu sekarang sudah kembali ke rumah Ki Gede. Jika terjadi sesuatu bertanya Ki Jaya Raga. Kita tidak mendengar isyarat kentongan. Jika terjadi sesuatu yang berbahaya dan memerlukan kekuatan yang lebih banyak lagi, maka tentu akan terdengar suara kentongan berkata peronda itu. Ki Jaya Raga mengangguk-angguk. Tetapi rasa-rasanya hatinya masih saja tidak tenang sebelum Agung Sedayu dan gelagah putih kembali. Namun beberapa saat kemudian, mereka mendengar derap kaki kuda, sementara dari kejauhan mereka melihat dua orang penunggang kuda mendekat. Di bawah cahaya obor di regol-regol halaman, mereka melihat seekor di antara kedua ekor kuda itu adalah kuda yang besar dan tegar. Itulah mereka berkata Ki Jaya Raga yang kemudian bangkit berdiri. Demikian pula ketiga orang peronda itu. Sebenarnya lah bahwa yang datang itu adalah Agung Sedayu dan gelagah putih. Agung Sedayu dan gelagah putih memang agak berdebar-debar melihat beberapa orang berdiri di regol halamannya. Namun kemudian mereka pun segera mengenalinya bahwa yang ada di regol itu adalah Ki Jaya Raga dan tiga orang pengawal. Syukurlah kau segera dating berkata Ki Jaya Raga. Bukankah tidak terjadi sesuatu di sini bertanya? Agung Sedayu. Tidak. Tetapi kami menjadi gelisah. Sekar mirah juga gelisah. Kami memperhitungkan, kau datang sebelum senja berkata Ki Jaya Raga. Ada sedikit hambatan di perjalanan Ki Jaya Raga jawab Agung Sedayu, bahkan setelah aku sampai ke rumah Ki Gedepun, aku harus pergi lagi sampai ke pinggir Kalipraga. Untunglah bahwa kami turun ke penyeberangan sisi utara, sehingga tidak terlalu jauh ke selatan. Masuklah berkata Ki Jaya Raga, Sekar mirah tentu masih menunggu. Sebenarnya lah sebelum Agung Sedayu dan gelagah putih sampai ke sisi pendapa, Sekar mirah sudah membuka pintu. Dengan tergesa-gesa ia keluar turun ke pendapa. Bukankah tidak terjadi sesuatu? Kakang bertanya Sekar mirah yang mendengar suara Agung Sedayu dan Ki Jaya Raga. Tidak mirah jawab Agung Sedayu, hanya sedikit kelambatan. Syukurlah. Sekar mirah menarik nafas dalam-dalam, sementara gelagah putih membawa kudanya dan kuda Agung Sedayu ke kandang. Sejenak kemudian, setelah mencuci tangan dan kakinya, maka Agung Sedayu dan gelagah putih pun telah duduk di ruang dalam bersama Ki Jaya Raga dan Sekar mirah. Kakang tidak beristirahat dahulu berkata Sekar mirah, hampir menjelang gini. Besok kita dapat berbincang panjang. Ya sambung Ki Jaya Raga, kau tentu letih. Bukankah kau harus mengatasi hambatan di perjalanan? Agung Sedayu dan gelagah putih memang merasa letih. Keduanya bukan saja merasa letih karena perjalanan mereka serta hambatan yang mereka alami di perjalanan serta perjalanan mereka kembali sampai ke pinggian. Anggir kali peraga, tetapi hati mereka juga merasa letih. Bahkan kesal atas peristiwa yang terjadi dua kali dalam sehari. Pasukan khusus Mataram tentu harus bekerja keras untuk mengatasi geseran-geseran seperti ini yang terjadi di kota berkata Agung Sedayu di dalam hatinya. Karena itulah, maka Agung Sedayu dan gelagah putih pun kemudian telah pergi ke bilik masing-masing. Sekar Mirah memang tidak mengusik lagi Agung Sedayu yang berusaha untuk melepaskan segala persoalan yang membelit hatinya, karena ia memang ingin dapat tidur nyenyak di sisa malam itu. Gelagah putih pun telah berbaring diam. Ia pun berusaha untuk beristirahat sebaik-baiknya, karena kerja yang lain masih menunggu esok pagi. Meskipun keduanya baru dapat tidur menjelang dini hari, namun ternyata bahwa keduanya sudah terbiasa untuk bangun sebelum matahari terbit. Tetapi meskipun mereka belum cukup lama beristirahat, namun yang sebentar itu telah membuat tubuh mereka menjadi segar kembali. Seperti biasa keduanya melakukan kerja di pagi hari. Ketika Kijaya Raga yang menjadi lebih senang pergi ke sawah, maka Agung Sedayu telah membersihkan halaman, sementara gelagah putih memandikan kuda mereka yang kemarin menempuh perjalanan panjang. Pembantu rumah itu telah berada di sumur pula bersama gelagah putih. Dengan bangga anak itu berkata, aku mendapat sidat yang besar malam tadi. Pelus maksudmu? Bukankah sidat yang besar disebut pelus bertanya gelagah putih? Belum dapat disebut pelus. Tetapi sudah terlalu besar untuk disebut sidat katanya. Bagus. Lalu apa lagi bertanya gelagah putih? Beberapa ekor ikan lele dan setumpuk udang dan wadar pari jawab anak itu. Oh, nampaknya kau berhasil malam tadi. Beberapa ekor yeu-yeu jawabnya pula. Kenapa kau bawa juga yeu-yeu itu bertanya gelagah putih? Aku teringat kau jawab anak itu. Tiba-tiba saja gelagah putih melepaskan kendali kuda yang baru dimandikannya di dekat sumur. Selangkah demi selangkah ia mendekati anak itu. Kau juga minta dimandikan agaknya desis gelagah putih. Tidak. Tidak anak itu pun telah berlari menjauh. Semalam kau nampaknya masih belum mencuci. Tangan dan kakimu yang berlumpur geram gelagah putih. Jangan. Kau tidak boleh marah. Aku hanya salah ucap. Maksudku beberapa ekor yeu-yeu itu untuk kucing kita. Anak itu mulai berputar mengelilingi sumur. Gelagah putih pun akhirnya berhenti. Katanya, nanti aku akan menungguimu jika kau makan. Kau harus menghabiskan beberapa ekor yeu-yeu itu. Jika tidak, maka aku akan menyuapimu dengan ketam-ketam itu. Tidak. Aku minta maaf berkata anak itu. Aku tidak akan salah ucap lagi. Gelagah putih berdiri bertolak pinggang. Namun kemudian ia telah melangkah kembali ke kodanya yang tidak beranjak dari tempatnya. Anak itu pun selangkah demi selangkah kembali pula ke sumur. Menarik senggot dan mengisi jambangan. Tetapi akhirnya gelagah putihlah yang tertawa. Katanya, sekali-sekali aku ingin membenamkan kepalamu di sungai itu. Anak itu tidak menjawab meskipun ia tersenyum-senyum. Bahkan kemudian ia berkata, Kau selalu ingkar. Kau tidak bersungguh mengajari aku berkelahi. Aku mulai ragu-ragu jawab gelagah putih. Jika kau kemudian mampu berkelahi, maka kau tentu akan melawan aku. Tidak jawab anak itu. Kau lebih besar dari aku. Kau lebih dahulu belajar berkelahi dan kau sudah berkelahi setiap hari. Jika kau benar-benar ingin belajar berkelahi, maka kau harus mengikuti syarat yang harus kau jalani berkata gelagah putih. Bukankah aku berjanji untuk melakukan segala syarat sahut anak itu? Tetapi satu yang kau tidak pernah melakukannya desis gelagah putih. Apa bertanya anak itu? Makan ketam jawab gelagah putih. Anak itu mengerutkan keningnya. Namun ia pun kemudian tertawa. Katanya, Itulah sebabnya aku mencari yeu-yeu malam tadi. Setan kau geram gelagah putih. Sekali lagi ia melepaskan kudanya dan sekali lagi ia melangkah mendekati anak itu. Tetapi anak itu pun berlari melingkari sumur. Katanya, Cukup. Cukup. Aku tidak akan mengganggumu lagi. Sesaat gelagah putih berdiri diam. Tetapi ia pun segera kembali ke kudanya dan kuda Agung Sedayu. Demikianlah, Beberapa saat kemudian, Ketika matahari menjadi semakin tinggi, Maka Agung Sedayu dan gelagah putih telah duduk di ruang tengah bersama Sekar Mirah yang telah menyiapkan makan pagi. Dalam kesempatan itu, Agung Sedayu dan gelagah putih telah menceritakan perjalanannya ke Jatianom untuk minta diri kepada Kiai Gringsing, Ki Widura dan Untara, Bahwa mereka akan ikut serta dalam perjalanan ke timur bersama para prajurit Mataram dan dari beberapa kadipatan yang lain. Bukankah Kakang Untara juga pergi bertanya Sekar Mirah? Ya, Kakang Untara dan Adi Suandaru jawab Agung Sedayu, Ternyata bahwa Adi Suandaru telah lebih dahulu mohon diri kepada guru. Agung Sedayu dan gelagah putih sempat menceritakan hambatan yang terjadi dalam perjalanannya. Hambatan yang datang justru dari orang-orang yang akan bersama para pengawal tanah perdikan pergi ke timur. Tetapi mereka tidak tahu bahwa Kakang dan gelagah putih juga akan pergi berkata Sekar Mirah. Mula-mula memang jawab gelagah putih, Tetapi ketika Kakang juga menceritakan tentang kemungkinan untuk ikut serta ke timur, Orang itu justru mengatakan bahwa kami hanya akan menambah beban makan dan minum saja. Sekar Mirah mengerutkan keningnya. Namun kemudian ia pun tertawa. Katanya, dari mana orang itu tahu kalau kau terlalu banyak makan? Gelagah putih dan Agung Sedayu ternyata ikut tertawa pula. Namun demikian, akhirnya Agung Sedayu pun berkata dengan nada rendah. Satu gambaran yang buruk dari hirup pikuknya Mataram sekarang ini. Bukankah itu tidak akan berlangsung lama? Sama bertanya Sekar Mirah. Ya, dalam waktu yang dekat, maka pasukan seluruhnya akan segera berangkat berkata Agung Sedayu. Termasuk kami. Sekar Mirah menarik nafas dalam-dalam. Ia sudah terbiasa ditinggalkan oleh Agung Sedayu untuk menjalani tugas. Tetapi ketika Agung Sedayu disiapkan untuk ikut perjalanan pasukan ke timur, perasaan Sekar Mirah menjadi agak lain. Meskipun ia tidak terlibat langsung, tetapi ia sudah mendengar bahwa Madiun berhasil menghimpun kekuatan yang sangat besar sehingga perlawanan Madiun tentu akan merupakan perang yang cukup gawat bagi Mataram. Betapapun banyaknya orang berilmu tinggi dari Mataram, namun melawan kekuatan yang besar, tentu harus diperhitungkan dengan sangat cermat. Agung Sedayu agaknya dapat membaca gejolak hati Sekar Mirah. Karena itu, maka ia pun berkata, Mataram akan berangkat ke Madiun bersama para senapati tertingginya. Di samping Pangeran Singasari dan Pangeran Mangkubumi, maka sudah tentu Pangeran Gajah Bening di Pajang juga akan berangkat. Sedangkan pasukan itu dalam keseluruhan akan dipimpin sendiri oleh Panembahan Senapati dan Kipatih Mandaraka. Tetapi Panembahan Mas telah bekerjasama dengan beberapa adipati dari timur berkata Sekar Mirah, mereka adalah orang-orang yang berilmu tinggi. Sementara kita masih belum dapat mengetahui perbandingan ilmu Panembahan Mas di Madiun dengan Panembahan Senapati di Mataram. Agung Sedayu menarik nafas dalam-dalam. Namun ia pun kemudian berkata, Segala sesuatunya kita serahkan saja kepada Yang Maha Agung. Kepadanya lah kita sandarkan hidup kita. Kata-kata pasrah itu memang agak menenangkan hati Sekar Mirah. Karena apapun yang dilakukan dan dimanapun tempatnya, kehendak Yang Maha Agung akan dapat berlaku. Demikianlah setelah Agung Sedayu dan Gelagah Putih selesai makan, maka mereka pun segera bersiap-siap untuk pergi ke rumah Ki Gede. Nanti Ki Jaya Raga akan menyusul berkata Agung Sedayu. Ya, Ki Jaya Raga sekarang lebih senang berada di sawah. Nanti, jika matahari menjadi semakin tinggi mencapai ujung pepohonan, ia baru akan kembali berkata Sekar Mirah. Sebetulnya ia tidak perlu menunggu air sehingga kotak-kotak sawah itu penuh berkata Agung Sedayu. Ia senang melakukannya. Kadang-kadang menurut beberapa orang yang sering melihatnya, Ki Jaya Raga betah duduk berlama-lama di pematang. Kadang-kadang ia tidak melihat air yang telah melimpah. Baru kemudian ia terkejut dan dengan tergesa-gesa menutup pematang berkata Sekar Mirah. Apakah ia pernah mengatakan sesuatu tentang keadaannya bertanya Agung Sedayu? Aku justru akan bertanya kepada kakang sahut Sekar Mirah. Agung Sedayu menggeleng. Katanya, ia tidak pernah mengatakan sesuatu tentang dirinya sendiri. Tetapi gelagah putihlah yang kemudian berkata, Ki Jaya Raga pernah mengatakan di luar sadarnya, bahwa ia ingin bertemu dengan anaknya. Anaknya bertanya Agung Sedayu dan Sekar Mirah hampir berbareng. Ia jawab gelagah putih, tetapi ketika aku ingin mendapat penjelasan, maka guru telah mengelak. Katanya kemudian, bahwa guru tidak pernah mempunyai anak. Agaknya orang tua itu menyimpan satu rahasia tentang dirinya. Tetapi yang jelas, ia pernah dikecewakan oleh murid-muridnya. Semua murid-muridnya tidak ada yang berjalan di jalan lurus. Satu-satunya harapannya ditumpahkan kepadamu gelagah putih berkata Agung Sedayu. Gelagah putih menarik nafas dalam-dalam. Namun tiba-tiba ia berdesis, Apakah guru merasa kecewa terhadapku? Apakah aku tidak dapat memenuhi batasan-batasan ilmu yang dibuat oleh guru? Agaknya tidak gelagah putih berkata Agung Sedayu. Namun sebelum kita berangkat ke Mataram, Kita akan dapat bertanya kepadanya meskipun kita harus berhati-hati. Gelagah putih mengangguk. Katanya, agaknya Kijaya Raja dalam hal ini agak tidak terbuka. Tetapi kita akan dapat mencobanya. Agung Sedayu mengangguk-angguk. Namun kemudian katanya, Baiklah. Kita akan pergi ke rumah Kijaya Raja untuk mempersiapkan keberangkatan pasukan pengawal tanah perdikan. Demikianlah, maka Agung Sedayu dan Gelagah Putih telah pergi ke rumah Kijaya Raja. Mereka bersama-sama dengan Kijaya Raja dan para pemimpin tanah perdikan lainnya telah mempersiapkan segala sesuatunya dalam hubungan keberangkatan mereka ke Mataram untuk selanjutnya menempuh perjalanan bersama dengan pasukan segelar sepapan ke arah timur. Dari Kijaya Raja, Agung Sedayu dan Gelagah Putih telah mendapat keterangan bahwa pasukan khusus Mataram yang ada di tanah perdikan sudah berangkat lebih dahulu. Seorang penghubung telah datang memberitahukan hal itu kepada Kijaya Raja. Untuk kepentingan ini, maka pasukan khusus itu tidak berada dalam ikatan kesatuan perintah dengan pasukan tanah perdikan sebagaimana jika mereka berada di tanah perdikan. Jadi pasukan itu sudah berangkat desis Agung Sedayu. Ya, kemarin malam. Mereka telah mendapatkan seorang senapati baru yang akan memimpin pasukan khusus itu untuk selanjutnya. Ada empat kelompok prajurit dari pasukan khusus itu yang ditinggalkan di dalam barak berkata Kigede. Kita sendiri, kapan berangkat bertanya Gelagah Putih tiba-tiba. Malam nanti kita bersiaga sepenuhnya. Menjelang dini kita berangkat. Kita masih belum tahu pasti di kesatuan yang mana nanti pasukan kita ditempatkan. Yang pernah dinyatakan sebelumnya ternyata akan mengalami beberapa perubahan, meskipun pimpinan tertinggi masih dipegang oleh Panembahan Senapati bersama dengan Kipatih Mandaraka dan didampingi oleh Adipati dari Pati, Pangeran Singasari dan Pangeran Mangkubumi berkata Kigede. Agung Sedayu mengangguk-angguk. Dengan nada rendah ia berkata, mudah-mudahan kita berada di tempat yang mapan di antara para prajurit Mataram sendiri. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan bersama dengan Untara dan Suandaru berkata Kigede. Namun sebenarnya lah bahwa mereka tidak akan dapat memilih tempat dimanapun mereka ditempatkan. Dalam pada itu, maka sejenak kemudian, Agung Sedayu dan Gelagah Putih pun bersama para pemimpin pengawal Tanah Perdikan telah bersiap untuk mengatur pasukan. Kigede sendiri, dalam umurnya yang semakin tua, akan memimpin pasukannya. Ia telah memerintahkan Agung Sedayu dan Gelagah Putih untuk menjadi pimpinan pengapitnya. Sementara Kigede telah minta Ki Waskita dan Kijaya Raga untuk mengawasi Tanah Perdikan menoreh bersama Sekar Mirah. Aku akan minta para bekel untuk selalu berhubungan dengan Ki Waskita dan Kijaya Raga berkata Kigede. Lalu katanya, mudah-mudahan di Tanah Perdikan ini tidak terjadi sesuatu. Aku pun ingin minta kepadamu agar kau tempatkan Sekar Mirah untuk sementara di rumahku. Ia akan dapat ikut melindungi rumah itu bersama para pengawal yang kita tinggalkan. Selebihnya ia akan terhindar dari kemungkinan buruk, jika ada orang yang ingin mencelakainya sebagaimana pernah terjadi. Ki Waskita dan Kijaya Raga akan melindunginya. Agung Sedayu mengangguk-angguk. Katanya, aku nanti akan berbicara dengan Sekar Mirah. Bukan berarti bahwa Sekar Mirah tidak akan sering pulang ke rumah untuk membersihkan perabot rumahmu dan barangkali membersihkan halaman dan kebunmu berkata Kigede. Agung Sedayu mengangguk-angguk. Katanya, agaknya Sekar Mirah tidak akan berkeberatan. Sejenak kemudian maka Agung Sedayu, Gelagah Putih dan beberapa pemimpin pengawal telah meninggalkan rumah Kigede. Mereka telah pergi ke Banjar untuk berbicara dengan para pemimpin kelompok. Beberapa perintah telah disampaikan oleh Agung Sedayu kepada para pemimpin kelompok itu sebagaimana diperintahkan oleh Kigede. Beberapa saat kemudian, maka Agung Sedayu telah memerintahkan para pemimpin kelompok untuk kembali ke kelompok mereka masing-masing. Kalian masih mempunyai waktu hampir sehari untuk mempersiapkan kelompok masing-masing. Para pengawal masih sempat tinggal bersama keluarganya beberapa saat. Kita akan berkumpul menjelang saat sepi uang. Semua sudah dengan peralatan dan senjata masing-masing, karena kalian tidak akan mendapatkan kesempatan untuk pulang kembali. Menjelang dini kita berangkat. Kita berharap bahwa sebelum matahari sampai ke puncak langit, kita sudah berada di Mataram untuk melaporkan diri berkata Agung Sedayu. Lalu katanya, kekuatan kita memang tidak sebesar kekuatan beberapa kadipatan yang akan ikut serta. Tetapi kami akan berada dalam satu kesatuan dengan para prajurit Mataram sendiri. Demikianlah, setelah semuanya jelas serta setelah beberapa pertanyaan dijawab oleh Agung Sedayu, maka para pemimpin kelompok itu pun diperkenankan untuk kembali ke kelompok masing-masing untuk seterusnya pulang ke rumah. Mereka akan mempersiapkan segala sesuatu yang akan mereka bawa, terutama senjata. Menjelang dini mereka akan berangkat menuju ke Mataram. Di sebelah salah sebuah padukuhan telah disiapkan arah-ara yang cukup luas untuk menampung para pengawal yang akan berangkat. Arah-ara yang ditumbuhi rumputan, tempat para gembala menggembalakan kambingnya. Padang rumput itu terletak di sebelah padang perdu yang berhubungan dengan sebuah hutan yang tidak terlalu lebat dan tidak pula terlalu luas. Hutan yang terbiasa menjadi tempat orang-orang yang mencari kayu bakar, karena di hutan itu sudah tidak dihuni oleh binatang buas. Kecuali tidak lagi terdapat pohon-pohon yang besar dan rimbun, maka hutan itu juga tidak cukup luas. Di sore hari, maka para pengawal telah menghabiskan waktu mereka dengan keluarga yang akan mereka tinggalkan. Demikian pula Agung Sedayu dan Sekar Mirah. Namun ternyata Sekar Mirah tidak berkeberatan. Untuk tinggal di rumah Ki Gede sementara Agung Sedayu tidak ada di tanah perdikan. Aku akan menunggui rumah ini berkata Ki Jaya Raga. Tetapi Ki Jaya Raga tentu diperlukan oleh Ki Was Kita, karena Ki Jaya Raga juga termasuk diserahi mengawasi tanah perdikan ini berkata Agung Sedayu. Setiap hari aku akan pergi ke rumah Ki Gede untuk menemui Ki Was Kita. Jika ada sesuatu yang penting kami selesaikan, maka kami akan menyelesaikannya. Tetapi aku pun tidak dapat meninggalkan kerja bagi sawah kita berkata Ki Jaya Raga. Agung Sedayu mengangguk-angguk. Katanya, terima kasih Ki Jaya Raga. Mudah-mudahan kalian selamat dan keberangkatan pasukan Mataram akan membawa hasil berkata Ki Jaya Raga. Lalu katanya kepada Agung Sedayu, secara khusus aku minta kau mengawasi gelagah putih. Peperangan bukan tempat yang baik untuk tumbuh. Baik secara jiwani maupun secara kewadagan. Banyak hal yang tidak diharapkan terjadi akibat peperangan. Bahkan watak seseorang pun dapat berubah pula setelah mengalami peristiwa-peristiwa yang tidak pernah dibayangkannya sebelumnya. Agung Sedayu mengangguk-angguk kecil. Katanya, mudah-mudahan aku dapat melakukannya sebaik-baiknya. Kau, kakak sepupunya, tentu juga tidak ingin melihat anak itu mengalami goncangan-goncangan jiwani yang akan dapat mempengaruhi perkembangannya untuk. Selanjutnya, aku tidak mau kehilangan muridku lagi karena menempuh jalan yang tidak pantas. Agung Sedayu mengangguk-angguk kecil. Sambil berpaling kepada gelagah putih ia berkata, kau dengar sendiri gelagah putih. Sebenarnya lah bahwa peperangan adalah harna yang dapat merampas kepribadian seseorang. Di medan perang, seseorang kadang-kadang tidak lagi mengenali dirinya sendiri. Bahkan setelah seseorang keluar dari api peperangan, maka kadang-kadang sifat dan wataknya akan dapat berubah. Karena itu, gelagah putih. Sebelum memasuki arna yang keras, maka kau harus memperkuat kepribadianmu sehingga dengan demikian maka kau akan memasuki arna dengan sadar akan dirimu sendiri. Agung Sedayu berhenti sejenak, lalu, apalagi secara khusus gurumu telah memberikan pesan. Yang penting, gurumu tidak ingin kehilangan lagi muridnya. Kau pernah mendengar cerita tentang murid-murid gurumu yang terdahulu. Gelagah putih menarik nafas dalam-dalam. Namun Agung Sedayu pun kemudian berkata, memang satu beban tanggung jawab. Tetapi beban itu jangan menjeratmu ke dalam ketegangan yang berlebihan, yang justru akan dapat mengikatmu sehingga kau tidak bergerak dengan bebas. Ya kakang jawab gelagah putih. Baiklah. Mudah-mudahan segala sesuatunya dapat berjalan sesuai dengan keinginan kita. Kita akan bersama-sama berdoa. Kita yang berangkat ke medan perang dan yang tinggal di tanah perdikan. Semoga. Yang Maha Agung selalu melindungi kita semuanya berkata Agung Sedayu. Ki Jaya Raga mengangguk-angguk. Katanya, aku akan berbicara secara khusus kepada gelagah putih di sanggar. Agung Sedayu mengerutkan keningnya. Namun katanya, silahkan Ki Jaya Raga. Sejenak kemudian, gelagah putih pun telah berada di dalam sanggar. Beberapa pesan terpenting yang menyangkut tentang ilmunya telah diberikan. Namun Ki Jaya Raga masih ingin melihat kembali ungkapan ilmu gelagah putih. Sambil mengangguk-anggukkan kepalanya Ki Jaya Raga melihat kemungkinan-kemungkinan baru bagi gelagah putih dalam ungkapan ilmunya itu. Tetapi sudah barang tentu tidak dengan care yang biasa dilakukannya. Latihan-latihan yang berat serta menjalani laku yang rumit. Namun Ki Jaya Raga telah melihat bahwa masih ada simpul-simpul syarat yang masih belum terbuka sepenuhnya untuk mengangkat tenaga di dalam diri muridnya itu. Duduklah berkata Ki Jaya Raga kemudian. Gelagah putih tidak segera mengerti maksud gurunya. Namun ia pun kemudian telah duduk dengan dada tengadah. Pusatkan nalar budimu. Kau harus siap menerima getaran yang akan merambat ke dalam tubuhmu berkata Ki Jaya Raga. Gelagah putih mengangguk. Dengan sungguh-sungguh ia telah memusatkan nalar budimu untuk menerima kemungkinan-kemungkinan yang akan sangat berpengaruh atas dirinya, terutama tubuhnya. Sementara itu, Ki Jaya Raga telah duduk pula di belakang gelagah putih. Dengan sangat berhati-hati Ki Jaya Raga telah merabah hampir seluruh punggung gelagah putih. Buka bajumu berkata Ki Jaya Raga kemudian. Gelagah putih pun telah membuka bajunya. Kemudian dengan suara berat Ki Jaya Raga berkata, bersiaplah. Gelagah putih pun telah bersiap sepenuhnya apapun yang akan dilakukan oleh gurunya. Demikianlah, dengan dua ujung jarinya Ki Jaya Raga telah mengetuk beberapa simpul syaraf di punggung gelagah putih. Cukup keras sehingga gelagah putih harus mengerahkan daya tahannya untuk menahan sakit. Namun kemudian, gelagah putih merasakan getaran yang mengalir dari telapak tangan Ki Jaya Raga yang kemudian dilekatkan di punggungnya. Lewat simpul-simpul syaraf yang telah dibuka lebih dahulu. Gelagah putih ternyata harus mengerahkan kemampuan daya tahannya. Getaran-getaran itu semakin lama terasa semakin panas. Namun kemudian, panas itu bagaikan merambat ke seluruh tubuhnya sehingga keringat telah menitik di keningnya. Panas itu rasa-rasanya mengikuti arus darahnya sampai ke ujung jari-jari kakinya. Dalam puncak kekuatan daya tahannya, maka rasa-rasanya dinding jantungnya akan meledak. Karena itu, maka gelagah putih telah mengerahkan segenap kemampuannya. Namun gelagah putih sadar sepenuhnya bahwa ia tidak boleh menolak getaran itu. Gelagah putih sadar, jika ia mencoba sedikit saja menahan arus getaran itu di dalam tubuhnya, maka hal itu akan sangat berbahaya. Jika urat darahnya ada yang pecah, apalagi di bagian kepalanya, maka ia akan kehilangan semua kesempatan. Bahkan kesempatan untuk tetap hidup. Karena itu, yang dilakukannya adalah sekedar bertahan atas rasa sakit dan panas di dalam dirinya. Tetapi beberapa saat kemudian, getaran itu menjadi semakin lembut. Panas pun segera menurun dan akhirnya getaran-getaran lembut itulah yang merasa menjelajahi tubuhnya. Semakin lama semakin lunak semakin lunak sehingga akhirnya menjadi berhenti sama sekali. Perlahan-lahan kijaya raga telah beringsut. Dengan suara yang berat ia pun berkata, berdirilah. Gelagah putih pun kemudian telah bangkit berdiri. Namun ketika ia menggeliat untuk melemaskan sendi-sendinya yang terasa sakit. Ia pun melihat bahwa kijaya raga pun nampak sangat letih. Dengan cemas gelagah putih pun kemudian terjongkok di sebelah gurunya sambil berdesis, Guru, kenapa? Tetapi gurunya tersenyum sambil berkata, tidak apa-apa. Tetapi aku telah mengerahkan segala tenagaku untuk mengalirkan getaran ke dalam tubuhmu, memuka segala nadi dan urat syaraf yang masih belum terbuka sepenuhnya. Sehingga dengan demikian maka kau akan mampu mengungkap tenaga cadangan jauh lebih besar. Meskipun dalam tataran ilmu yang sama, namun dengan tenaga cadangan yang jauh lebih besar, maka ilmu pun akan menjadi lebih berarti. Tetapi guru nampak sangat lemah berkata gelagah putih. Aku memang menjadi sangat lemah. Tetapi dalam waktu yang singkat kekuatanku akan pulih kembali. Dalam waktu satu hari satu malam, jika aku sempat beristirahat sepenuhnya, maka kekuatanku sudah akan utuh lagi berkata Kijaya Raga. Namun kemudian katanya, aku justru telah mencemaskanmu. Di saat-saat yang paling gawat, ternyata kau mampu mengatasinya. Jika kau gagal maka kau tentu tidak akan dapat ikut bersama Agung Sedayu, karena kau memerlukan waktu sepekan untuk mendapat tenagamu kembali. Namun jika keadaanmu menjadi parah, maka kau memerlukan waktu jauh lebih panjam. Mungkin sebulan atau dua bulan. Aku memang harus sangat berhati-hati. Namun dengan demikian, aku memerlukan waktu dan kekuatan lebih besar. Aku mengucapkan terima kasih guru. Guru telah berbuat apa saja untuk kebaikanku. Sekarang guru telah meningkatkan kemampuanku mengungkapkan tenaga cadangan dalam waktu singkat berkata gelagah putih. Sekarang, kau dapat mengujinya. Waktumu memang tinggal sedikit berkata gurunya. Kemudian, kau tidak usah mempergunakan sasaran apapun juga. Jika kau mulai bergerak dengan beberapa unsur gerak yang paling rumit dari ilmumu yang manapun, maka kau merasakan perbedaan sebelum dan sesudah simpul-simpul syarafmu serta nadinadimu terbuka sepenuhnya. Gelagah putih pun kemudian telah bergeser ke tengah sanggar. Ia memang merasakan perbedaan di dalam tubuhnya, sebagaimana ia pernah mengalami sebelum Raden Ranga meninggal. Satu loncatan kemampuan justru karena terbukanya simpul-simpul syaraf dan nadinya. Ketika Raden Ranga melakukannya, nampaknya masih ada bagian yang ketinggalan, karena saat itu keadaan Raden Ranga memang sudah agak parah. Kini gurunya telah menyempurnakannya meskipun tidak akan pernah dicapai satu tingkat yang sempurna dalam bidang apapun juga. Tetapi memang telah terjadi peningkatan di dalam dirinya. Sejenak kemudian maka gelagah putih pun telah mulai bergerak. Dari gerak yang paling sederhana, dengan cepat meningkat ke unsur gerak yang lebih rumit, sehingga akhirnya, ia pun telah sampai pada unsur-unsur gerak yang paling rumit. Namun dengan demikian gelagah putih dapat menilai kemampuan di dalam dirinya. Ia segera menyadari, bahwa kemampuannya melepaskan tenaga cadangannya menjadi lebih baik dari sebelumnya, sehingga dengan demikian, maka seakan-akan ilmunya pun menjadi semakin meningkat. Beberapa saat gelagah putih meyakinkan dirinya, bahwa ia memang menjadi lebih baik. Namun sesaat kemudian, Kijaya Raga pun menghentikannya sambil berkata, Sudah cukup gelagah putih. Waktumu tinggal sedikit. Kau harus membenahi dirimu, karena sebentar lagi, kau akan berangkat bersama pasukan Tanah Perdikan ini. Kijede sendiri akan memimpin pasukan itu, sedangkan kau dan Agung Sedayu akan dijadikan pengapitnya, sekaligus menjadi pembantunya sebagai pemimpin pasukan, yang dalam istilah keperajuritan disebut senapati. Gelagah putih menarik nafas dalam-dalam. Ia sadar, bahwa waktunya memang sudah singkat. Tetapi ia sudah tidak mempunyai kewajiban apapun lagi. Ia sudah minta diri kepada ayahnya di Jatianom. Kemudian kepada gurunya yang justru memberinya bekal untuk meningkatkan cadangan kemampuannya mengungkapkan tenaga cadangannya. Sementara itu, kakak sepupunya akan pergi bersamanya, sedangkan istri kakak sepupunya itu akan berada di rumah Kigede. Namun sesaat kemudian, maka gelagah putih pun telah menghentikan latihan-latihannya untuk menguji kemampuan ungkapan tenaga cadangan di dalam dirinya, yang ternyata memang telah memberikan keyakinan bahwa kemampuannya itu telah meningkat. Marilah berkata Kijaya Raga yang bangkit berdiri dengan tenaga yang lemah, kita menemui Agung Sedayu. Marilah guru jawab gelagah putih yang menjadi berdebar-debar melihat ke gurunya yang sangat letih. Tetapi gurunya sudah mengatakan kepadanya, bahwa dalam sehari semalam tenaganya akan pulih kembali. Ketika keduanya masuk ke ruang dalam, Agung Sedayu yang sedang berada di ruang dalam melihat keadaan Kijaya Raga. Tetapi ia sama sekali tidak bertanya apa yang telah terjadi. Agung Sedayu yang berilmu tinggi itu pun segera mengetahui apa yang telah dilakukan oleh Kijaya Raga kepada muridnya. Kijaya Raga telah berbuat apa saja bagi gelagah putih berkata Agung Sedayu di dalam hatinya, karena itu, gelagah putih tidak boleh mengecewakannya. Ia harus menjadi seorang yang baik dalam melahkanuragan, tetapi juga seorang yang baik sifat dan wataknya. Demikianlah untuk beberapa saat mereka masih sempat berbincang. Namun kemudian Agung Sedayu dan gelagah putih pun mulai berkemas. Demikian juga sekar merah yang akan berada di rumah Kigede selama Kigede tidak ada di rumah. Sementara itu Kiwas kita juga akan berada di tanah perdikan di samping Kijaya Raga. Namun agaknya Kijaya Raga lebih senang berada di rumah Agung Sedayu. Pagi-pagi ia sudah pergi ke sawah, sementara perbantu di rumah Agung Sedayu itu memanasi air. Dari sawah Kijaya Raga akan dapat menikmati minuman panas dan beberapa potong ketelar rebus. Namun baru setelah senja Agung Sedayu, gelagah putih dan sekar mirah akan pergi ke rumah Kigede, sementara itu Kijaya Raga justru mulai berbaring di pembaringannya. Nanti tengah malam aku menyusul berkata Kijaya Raga yang ingin beristirahat. Silahkan sahut Agung Sedayu, Kijaya Raga memang harus beristirahat dengan baik. Tengah malam tenagaku tentu sudah mulai tumbuh meskipun belum pulih berkata orang tua itu. Demikian Agung Sedayu, gelagah putih dan sekar mirah berangkat, maka Kijaya Raga telah benar-benar beristirahat sepenuhnya. Ia telah tertidur dengan nyenyaknya. Namun ia sudah berpesan kepada pembantu rumah itu, agar ia dibangunkan tengah malam. Setelah aku pulang dari sungai berkata anak itu. Ya, jika kau berniat turun dua kali, maka yang pertama aku turun, tentu sudah mendekat di tengah malam jawab Kijaya Raga. Beberapa saat kemudian, maka Agung Sedayu, gelagah putih dan sekar mirah telah berada di rumah Kijaya. Para pembantu di rumah Kijaya telah menyiapkan bilik untuk sekar mirah yang akan berada di rumah itu selama Agung Sedayu tidak ada. Hal itu akan baik bagi sekar mirah yang tentu selalu dibayangi oleh kecemasan selama suaminya berada di medan perang dan akan baik pula bagi rumah Kijaya. Karena kemampuan sekar mirah yang tinggi, maka sekar mirah akan dapat melindungi para penghuni rumah itu. Sementara Ki Waskita perhatiannya tentu akan lebih banyak ke seluruh daerah tanah perdikan bersama Kijaya Raga. Menjelang saat sepi uang maka Kijaya telah memanggil Agung Sedayu, gelagah putih dan prastawa yang juga akan berangkat bersama pamannya. Sudah hampir sampai waktunya berkata Kijaya, sebentar lagi kita akan berkumpul. Kami sudah siap Kijaya, jawab Agung Sedayu. Kita akan segera berangkat ke arah-arah berkata Kijaya, segala sesuatunya telah disiapkan di sana. Para pengawal yang akan berangkat bersama-sama dengan kita telah siap pula berkata prastawa. Baiklah berkata Kijaya kemudian, kita akan segera berangkat. Prastawa pun kemudian telah menyiapkan para pengawal yang akan berangkat bersama-sama Kijaya dari rumah itu, lewat banjar menuju ke padang rumput yang telah dipersiapkan. Para pemimpin pasukan akan berkuda, sementara yang lain akan berjalan dalam barisan. Demikianlah sejenak kemudian, maka pasukan pun telah bersiap. Sekar merah yang berada di rumah itu berdiri termangu-mangu ketika Agung Sedayu minta diri. Baik-baik kau di rumah Sekar Mirah dasis Agung Sedayu. Sekar Mirah menarik nafas dalam-dalam. Seakan-akan ia ingin mengendapkan hatinya yang bergejolak. Baru sejenak kemudian dari antara bibirnya terdengar suara, selamat jalan Kakang. Aku akan berdoa untuk Kakang, untuk Kakang Suandaru yang tentu sudah berangkat pula ke Mataram, untuk Kigede dan untuk Gelagah Putih serta semuanya yang terlibat dalam kesiagaan ini. Kita serahkan segala galanya kepada Yang Maha Agung berkata Agung Sedayu. Yang akan Kakang hadapi sekarang adalah pertempuran yang sangat besar. Tentu lebih besar dari yang pernah Kakang alami sebelumnya. Misalnya perang antara Mataram dan Pajang, atau pertempuran-pertempuran yang lain. Meskipun setiap peperangan, baik yang besar maupun yang kecil mengandung kemungkinan buruk yang sama, namun rasa-rasanya keberangkatan Kakang dan Gelagah Putih kali ini terasa lebih menegangkan berkata Sekar Mirah dengan suara yang mulai tersendat. Bukankah kita yakin akan keadilannya? Sekar Mirah bertanya Agung Sedayu. Sekar Mirah mengangguk. Nah, atas dasar kepercayaan itulah maka kita berpisah sekarang berkata Agung Sedayu pula. Sekar Mirah mengangguk pula. Demikianlah, maka sejenak kemudian sebuah iring-iringan telah meninggalkan rumah Kigede. Kiwas kita ternyata ikut pula mengantar mereka ke padang rumput. Sekar Mirah hanya sempat melepas suaminua sampai di pintu gerbang rumah Kigede. Tetapi seperti yang dikatakan oleh Agung Sedayu, hati Sekar Mirah pun telah pasrah. Yang Maha Agung tentu akan selalu bertindak adil dan penuh kasih kepada siapapun yang mempercayakan diri kepadanya. Demikianlah iring-iringan yang diterangi oleh beberapa buah obor itu telah menyusuri jalan padukuhan induk. Mereka sempat singgah di Banjar. Kemudian meneruskan perjalanan. Namun iring-iringan itu menjadi semakin panjang. Selain dari padukuhan induk, maka dari padukuhan-padukuhan lain pun iring-iringan telah mengalir menuju ke padang rumput itu. Sementara itu beberapa buah obor telah dipasang berjajar di seputar dan di beberapa tempat di tengah-tengah padang rumput itu. Pada saat yang ditentukan semua orang yang akan ikut berangkat ke Mataram harus sudah bersiap. Kigede. Sendiri ternyata datang sebelum saat yang ditentukan. Kigede itu sempat melihat-lihat tempat yang disiapkan bagi para pengawal tanah perdikan itu berkumpul. Kemudian persiapan-persiapan lain yang berhubungan dengan saat keberangkatan para pengawal. Kigede telah memerintahkan, sebelum pasukan berangkat, mereka harus makan lebih dahulu meskipun di tengah malam. Mereka belum tahu apakah nanti di Mataram mereka akan segera dapat tertampung dalam barak yang mapan serta mendapat kiriman makanan yang pantas. Ketika saatnya telah mendekati batas yang ditentukan, sedangkan masih ada beberapa kelompok yang belum datang, maka telah dibunyikan isyarat sebagaimana telah direncanakan. Isyarat yang tidak mengejutkan dan menggelisahkan orang-orang tanah perdikan. Karena itu, maka yang terdengar adalah suara kentongan dengan nada darah muluk. Tetapi orang-orang tanah perdikan itu sudah mengetahuinya, bahwa isyarat itu adalah isyarat bagi para pengawal untuk berkumpul. Karena itu, maka hampir semua orang tanah perdikan telah keluar dari rumah mereka. Sebagian telah pergi ke Padang Rumput untuk menyaksikan keberangkatan pasukan pengawal tanah perdikan, sementara yang lain telah berdiri di pinggir-pinggir jalan yang nanti akan dilalui oleh barisan para pengawal itu. Di antara mereka yang ingin menyaksikan keberangkatan pasukan pengawal itu adalah sanak kadang dan keluarga dari para pengawal. Ibu ayah, adik atau kakak laki-laki dan perempuan. Istri dan anak-anak. Mereka yang masih kecil atau gadis-gadis yang ditinggalkan oleh bakal suaminya. Wajah-wajah nampak murung meskipun ada kebanggaan di dalam hati. Bahkan betapapun disembunyikan, namun ada kecemasan di hati mereka, bahwa mereka tidak akan dapat lagi bertemu dengan orang-orang yang akan pergi ke daerah timur itu. Dalam pada itu, beberapa saat kemudian, maka para pengawal dari seluruh tanah perdikan yang akan menuju ke Mataram itu sudah berkumpul di Padang Rumput yang telah ditentukan. Di bawah cahaya beberapa buah obor yang terpasang di sekitar dan di tengah-tengah Padang Rumput itu, maka upacara keberangkatan pasukan pengawal tanah perdikan itu dimulai. Ki Gede yang juga ikut berangkat bersama pasukannya telah mengumpulkan para pemimpin pasukannya serta para pemimpin kelompok. Ki Gede masih sempat memberikan pesan-pesan kepada mereka, apa yang harus mereka lakukan dan apa yang tidak sebaiknya mereka lakukan. Ki Gede pun kemudian telah memberikan pesan kepada para pemimpin tanah perdikan yang tidak ikut bersama mereka. Bahkan Ki Gede telah menyatakan kepada para bebahu yang tinggal, agar mereka selalu berhubungan dengan Ki Waskita dan Ki Jaya Raga yang akan berada di tanah perdikan itu. Demikianlah, ketika semua pesan sudah disampaikan, maka para pengawal itu masih mempunyai waktu untuk beristirahat sejenak. Dalam kesiagaan sebelum berangkat, maka para pengawal itu telah mendapat kesempatan untuk makan. Orang-orang yang berkerumun dan yang berdiri di pinggir jalan itu tahu benar, bahwa rencana keberangkatan pasukan itu adalah lewat tengah malam, justru menjelang dini. Tetapi mereka sama sekali tidak beranjak dari tempat mereka. Apalagi mereka yang mempunyai keluarga langsung akan ikut berangkat dalam iring-iringan itu. Tepat lewat tengah malam, seperti apa yang dijanjikan, maka Ki Jaya Raga telah datang pula ke padang rumput itu. Meskipun dia sudah nampak kuat, tetapi belum seluruh kekuatannya pulih kembali. Ki Jaya Raga masih sempat berbincang dengan Ki Gede dan Ki Waskita. Kemudian dengan Agung Sedayu dan Gelagah Putih yang akan menjadi pengawal pengapit Ki Gede. Sementara itu yang akan langsung memimpin pasukan adalah Prastawa dan beberapa orang anak muda Tanah Perdikan yang telah mendapat tuntunan langsung dari Agung Sedayu dan Gelagah Putih, sehingga mereka memiliki kelebihan dari para pengawal yang lain. Namun dalam pada itu Gelagah Putih terkejut ketika seseorang menggamitnya. Ketika ia berpaling, maka dilihatnya anak yang menjadi pembantu di rumah Agung Sedayu berdiri termangu-mangu. Kau desis Gelagah Putih di luar sadarnya. Anak itu memandang Gelagah Putih sejenak. Namun kemudian ia bertanya, apakah benar bahwa kau akan pergi berperang bersama Ki Gede? Gelagah Putih mengerutkan keningnya. Namun kemudian ditepuknya bahu anak itu sambil bertanya, siapakah yang mengatakannya? Setiap orang mengatakan demikian jawab anak itu. Berdo'alah supaya kami semua selamat berkata Gelagah Putih. Anak itu menganggu kecil. Tetapi ia bertanya, bukankah kau akan kembali bersama Ki Agung Sedayu Kela? Gelagah Putih menarik nafas dalam-dalam. Ternyata anak itu bukannya tidak berperasaan atau masih belum mampu menangkap suasana. Diam-diam anak itu memperhatikan kesibukan yang terjadi di tanah perdikan serta kecemasannya atas kepergian Gelagah Putih. Sambil mencoba tersenyum Gelagah Putih berkata, tentu, tentu aku akan kembali bersama Kakang Agung Sedayu. Karena itu berdo'alah. Jika kau bersungguh-sungguh, maka do'amu akan didengar oleh Yang Maha Agung Yang Maha Pengasih itu. Do'aku juga didengarnya bertanya anak itu. Tentu, do'a setiap orang yang menyebut namanya jawab Gelagah Putih, karena itu, jangan terpisah daripadanya meskipun hanya sekejap. Karena dalam sekejap itu apapun dapat terjadi atas diri kita. Anak itu mengangguk-angguk. Sementara Gelagah Putih berpesan, hati-hatilah. Jangan terlalu memaksa diri turun ke sungai. Kau tidak perlu lagi turun dua kali. Sekali saja menjelang dini. Bukankah di rumah tinggal kau dan Kijaya Raga? Kijaya Raga nampaknya mulai tertarik kepada peliri dan berkata anak itu. Gelagah Putih tersenyum pula sambil mengangguk-angguk, syukurlah. Kau mempunyai seorang kawan. Anak itu tidak menjawab. Ia hanya mengangguk-angguk saja. Nan, untuk selanjutnya kau tidak boleh nakal. Kau tidak boleh berkelahi melawan siapapun juga. Dengar nasihat Kijaya Raga baik-baik pesan Gelagah Putih. Anak itu mengangguk-angguk. Namun kemudian ia pun berkata, Aku akan menunggu pasukan ini berangkat di tepi padang ini. Gelagah Putih berdiri termangu-mangu ketika ia melihat anak itu melangkah meninggalkannya. Sejenak kemudian anak itu pun telah menyusup di antara orang-orang yang berdiri memagari padang rumput itu meskipun mereka tahu bahwa pasukan itu baru akan berangkat menjelang dini hari. Beberapa saat kemudian, ketika malam semakin larut meninggalkan pertengahannya, maka Kigede telah memerintahkan untuk menyiagakan pasukan. Yang terdengar kemudian adalah isyarat bagi para pengawal. Bukan kentonang, tetapi benda yang terdengar berdengung mengumandang menggetarkan udara malam, seakan-akan suaranya melingkar-lingkar menggapai dinding-dinding pebukitan. Ketika benda itu berbunyi untuk yang pertama kalinya, maka seluruh kelompok harus sudah berada di tempat masing-masing. Jumlahnya sudah genap dan semua perlengkapan telah tersedia. Untuk beberapa saat, setiap pemimpin kelompok masih melihat kembali orang-orangnya. Persenjataannya dan bekal-bekal yang diperlukan. Tidak seorang pun di antara mereka melupakan semua kebutuhan yang paling kecil sekalipun. Sementara itu setiap pemimpin kelompok telah menunjuk beberapa orang di dalam kelompoknya untuk membawa obat-obatan yang sangat diperlukan. Obat-obatan yang akan dapat membantu memampatkan darah bagi luka-luka baru. Termasuk luka-luka gorsan senjata. Demikianlah, beberapa saat kemudian telah terdengar isyarat dengan suara benda yang kedua kalinya. Semua orang di dalam kelompok itu harus bersiap. Semua orang harus sudah berada di tempatnya masing-masing. Seluruh pasukan benar-benar telah bersiap untuk berangkat. Namun saat itu adalah kesempatan terakhir untuk melihat segala galanya, sehingga tidak seorang pun akan menjadi kebingungan di jalan karena sesuatunya ketinggalan. Dengan demikian maka barisan pengawal tanah perdikan itu sudah berdiri rampak di tempat yang telah ditentukan. Para pemimpin kelompok telah siap di kelompoknya masing-masing. Sementara itu prastawa di atas punggung kudanya sempat memeriksa barisan yang telah bersiap itu sejenak. Kudanya melintas dari kelompok yang satu ke kelompok yang lain diiringi oleh dua orang pemimpin pengawal yang membantunya. Sejenak kemudian, maka prastawa itu telah memberikan laporan kepada Kigede bahwa pasukan pengawal tanah perdikan menoreh telah siap untuk berangkat. Dengan isyarat Kigede pun kemudian telah memerintahkan untuk membunyikan benda yang ketiga kalinya. Isyarat bagi pasukan pengawal tanah perdikan untuk berangkat. Demikianlah sejenak kemudian, maka pasukan tanah perdikan menoreh yang dipimpin langsung oleh Kigede itu mulai bergerak. Di paling ujung dua orang pengawal berkuda membawa tunggul kebesaran tanah perdikan menoreh. Di belakangnya dua orang pengawal berkuda yang lain membawa kelebek pertanda pasukan. Dua orang di belakangnya lagi telah membawa tunggul pula dengan untayan bunga melati. Bukan saja tunggul kebesaran, tetapi tunggul sifat kandil dari tanah perdikan. Beberapa langkah di belakangnya beberapa orang pengawal berkuda bersenjata tombak panjang. Mereka adalah para pengawal yang memiliki kemampuan bermain tombak di atas punggung kuda. Dalam permainan sodoran mereka menunjukkan kelebihan mereka mempermainkan tombak, sehingga dalam keadaan yang penting, mereka akan dapat memanfaatkan tombak itu. Sehingga dengan demikian tombak yang mereka pandi di atas pundak mereka tidak hanya sekedar kelengkapan untuk menunjukkan keagungan dari pasukan itu. Tetapi para pengawal yang membawa tombak panjang itu benar-benar mampu mempergunakannya di dalam pertempuran yang sebenarnya. Di belakang pengawal berkuda yang bersenjata tombak itu berkuda Ki Arga Pati yang bergelar Ki Gede Menoreh diapit oleh dua orang yang dianggap memiliki ilmu yang tinggi di tanah perdikan menoreh. Agung Sedayu dan Gelagah Putih. Baru di belakang Ki Gede berkuda pula tiga orang pemimpin pasukan pengawal yang terdiri dari Prastawa dan dua orang pembantunya, diikuti oleh iring-iringan pasukan tanah perdikan menoreh. Sementara itu, telah mendahului iring-iringan itu sekelompok pengawal untuk mengatur penyeberangan pasukan itu di Kalipraga. Ki Gede telah memilih untuk menyeberangi Kalipraga lewat jalan penyeberangan yang di tengah. Meskipun demikian, ketika iring-iringan itu kemudian sampai di Kalipraga, maka penyeberangan itu pun telah berlangsung untuk waktu yang cukup lama. Beberapa rakit yang ada telah dikerahkan. Namun rakit-rakit itu ternyata masih harus berjalan hilir mudik beberapa kali. Demikian pasukan itu berada di sisi timur Kalipraga, maka Prastawa pun segera sibuk mengatur pasukan itu di tepian. Beberapa saat kemudian, maka iring-iringan itu pun telah mulai bergerak lagi menuju ke Mataram. Perjalanan ke Mataram memang bukan perjalanan yang terlalu jauh. Namun bagi sebuah iring-iringan termasuk perjalanan panjang meskipun belum dapat diperbandingkan dengan perjalanan menuju ke Madiun. Ternyata bahwa perjalanan ke Mataram itu telah menarik banyak perhatian. Ketika kemudian matahari terbit, maka orang-orang yang telah terbangun dari tidurnya, menjadi tertarik untuk melihat barisan yang cukup panjang itu. Meskipun pasukan Tanah Perdikan tidak sekuat pasukan dari sebuah Kadipaten, namun Tanah Perdikan menoreh telah menunjukkan yang terbaik yang dapat. Dibawanya dalam pengerahan kekuatan untuk melakukan perjalanan ke Madiun. Demikianlah, ketika mereka melangkah meninggalkan tepian Kalipraga, maka matahari telah mulai naik di kaki langit. Sinarnya yang segar memang telah menyilaukan mati orang-orang Tanah Perdikan yang menempuh perjalanan ke Mataram itu. Kita terlalu lama di penyeberangan berkata seorang pengawal kepada kawannya yang berjalan di sebelahnya. Tetapi agaknya kita masih lebih cepat dari rencana. Kita akan sampai ke Mataram jauh sebelum tengah hari jawab kawannya. Pengawal yang pertama mengangguk. Namun katanya, bukankah kita memang merencanakan agar pasukan kita sampai di Mataram sebelum tengah hari? Ya, dan kita akan sampai jauh sebelum tengah hari jawab kawannya. Orang yang pertama tidak menyahut lagi. Ia hanya mengangguk-angguk saja sambil sekali-sekali memandang matahari yang merayap naik. Demikianlah, maka di bawah gatelnya sinar matahari pagi, iring-iringan itu berjalan terus menuju ke Mataram. Orang-orang padukuhan yang dilewati oleh iring-iringan itu ternyata menyempatkan diri untuk melihat pasukan dari Tanah Perdikan menoreh. Bagaimanapun juga iring-iringan itu memberikan kebanggaan kepada orang-orang padukuhan itu. Dalam pada itu, kedatangan pasukan Tanah Perdikan menoreh memang telah diberitahukan kepada Mataram. Karena itu, maka di Mataram, telah dipersiapkan penerimaan bagi pasukan pengawal Tanah Perdikan. Sebuah tempat penampungan telah diatur meskipun tidak berada di pusat kota. Demikian pasukan Tanah Perdikan itu mendekati pintu gerbang, maka sekelompok prajurit Mataram yang dipimpin oleh seorang perwira yang mendapat tugas menempatkan pasukan Tanah Perdikan itu telah menunggu di pintu gerbang pada waktu yang sudah ditentukan. Karena pasukan Tanah Perdikan merasa datang agak lebih pagi dari rencana, maka pasukan itu telah berhenti beberapa puluh patok dari pintu gerbang kota. Namun dua orang penghubung yang mendahului mendekati kota ternyata telah diterima oleh pasukan penerima dari Mataram dan diperitahkan untuk langsung melanjutkan perjalanannya. Demikianlah, maka pasukan dari Tanah Perdikan itu telah memasuki pintu gerbang kota Mataram mengikuti sekelompok prajurit yang bertugas untuk menerima pasukan itu dan membawa mereka ke barak yang sudah disediakan. Ketika iring-iringan itu berjalan di jalan-jalan kota, maka beberapa orang prajurit dari beberapa daerah sempat menyaksikannya. Ada beberapa tanggapan yang nampak pada wajah prajurit-prajurit itu. Bahkan beberapa orang telah membicarakan dengan keruk yang berbeda-beda serta penilaian yang berbeda-beda pula. Seorang prajurit berdesis, aku tidak mengira bahwa sebuah Tanah Perdikan dapat membangun kekuatan sebesar itu. Kawannya mencibirkan bibirnya sambil berkata, kau lihat pemimpinnya yang tua itu? Kemampuan dan ilmunya tidak lebih baik dari prajurit yang paling dungu dari antara kita. Agaknya pengapitnya yang masih nampak muda-muda itulah yang berilmu tinggi desis kawannya yang lain. Omong kosong jawab prajurit yang kedua. Kawannya mengerutkan keningnya. Namun sorot metu kedua orang yang menjadi pengapit ki gede menoreh itu memang nampak meyakinkan. Bahkan ki gede yang tua itu nampak cukup berwibawa dengan tombak pendek di tangannya. Beberapa saat iring-iringan pasukan itu menyusuri jalan-jalan di kota. Mereka menuju ke barak yang sudah disediakan yang memang tidak berada di tengah-tengah kota. Namun beberapa orang prajurit yang merasa datang dari lingkungan yang lebih besar berkata yang satu kepada yang lain. Itulah petani-petani yang telah dikumpulkan untuk memperbanyak jumlah orang dalam pasukan Mataram. Tetapi sebenarnya penembahan senapati tidak usah memanggil orang-orang padukuhan kecil seperti mereka. Lihat, bagaimana mereka memegang senjata. Tangan mereka sudah terbiasa memegang cangkul, parang dan barang kali sabit. Di medan perang mereka hanya akan memperbanyak jumlah korban saja tanpa dapat memberikan perlawanan. Sedangkan di luar arena, mereka merupakan beban yang cukup memperberat penyediaan beras bagi Mataram. Sementara mereka di rumah masing-masing terbiasa makan tanpa ukuran. Kawan-kawannya mengangguk-angguk. Namun seorang di antara mereka berkata, tetapi sikap dan pakaian mereka nampak rampak. Senjata mereka pun terpelihara dan nampaknya semua adalah senjata perang. Bukan seadanya. Kelompok-kelompok diatur rapi. Ada kelompok yang mempergunakan senjata tombak pendek seperti pemimpinnya, Ada yang bersenjata pedang dan sekelompok nampaknya membawa senjata busur dan anak panah, selain juga pedang di lambung. Tetapi orang yang pertama tertawa. Katanya, pakaian dan senjata bagi mereka tentu diterimanya dari Mataram. Soalnya bukan bentuk senjata serta pengelompokan yang rapi. Tetapi bagaimana mereka memegang senjata? Tidak ada yang menjawab. Sementara iring-iringan itu pun berjalan terus. Ketika mereka berada di sebuah tikungan, maka Agung Sedayu yang berkuda di sebelah Ki Gede terkejut. Dilihatnya Untara berjalan di tikungan bersama dua orang prajuritnya. Seorang di antaranya adalah Sabung Sari. Untara pun tertegun. Ia melihat iring-iringan itu. Dilihatnya Ki Gede yang diapit oleh Agung Sedayu dan Gelagah Putih. Namun Untara tahu bahwa kedua adiknya itu berada dalam pasukan yang sedang bergerak. Karena itu, ia tidak mengganggunya selain hanya mengangkat tangannya saja. Ternyata Ki Gede pun melihatnya. Ia pun mengangkat tangannya. Demikian pula Agung Sedayu dan Gelagah Putih. Perwira dari Mataram itu mengenal mereka dengan baik dasis salah seorang di antara para prajurit yang baru saja membicarakannya. Kawannya terdiam. Ia melihat seakan-akan perwira Mataram itu begitu akrab dengan orang-orang berkuda yang memimpin pasukan dari tanah perdikan itu. Sementara itu Agung Sedayu yang melihat Untara sudah berada di Mataram berdesis, Adi Suandaru tentu sudah berada di sini pula. Ya sahut Ki Gede, kita akan segera dapat bertemu dengannya. Demikianlah, maka sejenak kemudian mereka telah mendekati tujuan. Beberapa saat kemudian, mereka telah mendapat isyarat untuk berhenti. Sesaat kemudian maka ujung barisan itu yang terdiri dari sekelompok prajurit Mataram telah memasuki regol sebuah rumah yang besar berhalaman luas. Di sebelah menyebelah bangunan induk yang besar dan memanjang ke belakang, terdapat gandok kiri dan gandok kanan. Dua buah seketeng dan di belakang seketeng terdapat longkangan. Longkangan itu ternyata melingkar ke belakang rumah dan memisahkan bangunan induk itu dengan dapur, meskipun masih tetap dihubungkan dengan dinding batu sehingga longkangan itu tetap berada di bagian yang tertutup. Perwira yang memimpin sekelompok prajurit Mataram yang menjemput pasukan dari tanah perdikan itu pun kemudian telah menyerahkan rumah itu kepada Ki Gede untuk menjadi barak sementara mereka berada di Mataram. Mungkin kurang memadai. Tetapi dalam keadaan darurat kami tidak dapat menyediakan yang lebih baik. Sore nanti akan datang beberapa orang petugas yang akan membantu menyiapkan bahan makanan, karena seperti yang telah diberitahukan, agar setiap pasukan membawa petugas sendiri yang menyediakan makan dan minum. Namun orang-orang kamilah yang akan menyediakan bahan-bahannya berkata perwira itu. Terima kasih jawab Ki Gede, tempat ini sudah sangat baik bagi kami. Mungkin para pengawal harus berdasarkan berkata perwira itu, tetapi mudah-mudahan cukup untuk beristirahat. Di sebelah, kira-kira berjarak sepuluh patok, adalah barak yang kami serahkan kepada pasukan kademangan sangkal putung. Di sebelahnya, di rumah yang lebih besar, rumah seorang demang yang kaya yang merelakan rumahnya kami pergunakan, adalah barak bagi para. Prajurit Mataram yang berada di Jatianom, di bawah pimpinan Ki Untara. Oglagah putih yang menyahut derpgan serta merta, tidak jauh dari tempat ini. Demikianlah, maka setelah dilakukan serah terima tempat itu, maka prajurit Mataram itu pun minta diri, untuk mertiampaikan laporan akan kehadiran pasukan Tanah Perdikar menoreh dengan segala keterangannya. Dengan demikian, maka Ki Gede dengan para pembantunya harus membagi sendiri ruang-ruang yang ada di rumah itu. Rumah itu memang tidak terlalu besar dibanding dengan jumlah para pengawal. Tetapi rumah yang lengkap memanjang dengan sayap-sayapnya itu cukup memadai bagi para pengawal dari Tanah Perdikan itu. Namun sebelum Ki Gede selesai dengan pembagian ruang itu, tiba-tiba saja Suandaru telah muncul di regol halaman bersama dua orang pengawal dari Sangkal Putung. Namun nampaknya Suandaru demikian tergesa-gesa sehingga ia tidak menghiraukan orang lain kecuali Ki Gede. Sehingga dengan tanpa berpaling ia langsung menemui Ki Gede. Sikap Suandaru memang menarik perhatian. Agung Sedayu dan Gelagah Putih dengan serta merta telah melangkah mendekat. Mereka ingin tahu apakah yang telah terjadi dengan Suandaru yang dengan tergesa-gesa telah menghampiri Ki Gede menoreh yang masih berdiri di halaman bersama prastawa dan pembantu-pembantunya. Agaknya Ki Gede sedang memerintahkan kepada prastawa dan pembantu-pembantunya untuk melihat semua ruangan yang ada termasuk dapur dan pakiwan serta sumber air di belakang. Mereka juga diperintahkan untuk melihat suasana di kebun belakang. Pintu-pintu butulan yang terdapat pada dinding halaman serta bagian-bagian lain dari rumah itu. Namun mereka pun belum meranjak dari tempat mereka justru ketika mereka melihat Ker Suandaru mendekati Ki Gede menoreh. Ki Gede nafas Suandaru menjadi terengah-engah. Ia nampak gelisah. Tetapi di birnya tiba-tiba saja tersenyum, pandan wangi sudah melahirkan. Hi wajah Ki Gede menjadi tegang, jadi aku sudah mempunyai cucu. Ya Ki Gede sahut Suandaru, laki-laki. Ki Gede menepuk kedua bahu Suandaru sambil berdesis, syukurlah. Bagaimana dengan ibu dan anaknya itu? Semuanya selamat Ki Gede. Bayinya sehat seperti ibunya berkata Suandaru dengan penuh kebanggaan. Sehari setelah melahirkan, pandan wangi sudah melakukan kerja sehari-hari. Kepakiwan sendiri bahkan mencuci popok bayinya. Ah, ia harus beristirahat cukup agar kekuatannya segera pulih kembali berkata Ki Gede. Pandan wangi tetap sehat seperti tidak baru saja melahirkan berkata Suandaru. Ki Gede tertawa. Katanya, tetapi ia memerlukan istirahat. Suandaru mengangguk-angguk. Tetapi ia berdesis, aku tidak akan singgah lagi ke rumah. Orang-orang tua di sangkal putung akan menasehatinya berkata Ki Gede kemudian. Dalam pada itu, yang mendengar berita kelahiran anak Suandaru itu menarik nafas dalam-dalam. Agung Sedayu, Gelagah Putih, Prastawa bahkan para pembantunya telah mengucapkan selamat kepada Suandaru berganti-ganti. Siapa nama anakmu itu Adi Suandaru bertanya Agung Sedayu. Aku menjadi bingung. Akhirnya aku belum dapat memberikan nama. Besok jika aku kembali dengan selamat dari Madiun, aku baru akan memberinya nama itu. Sementara itu, biarlah ibunya memanggil dengan nama siapa saja jawab Suandaru. Orang-orang yang mendengar jawaban Suandaru itu tertawa. Sementara Gelagah Putih berkata, Kenapa kakang Suandaru tidak menyebut saja sebuah nama yang barangkali dapat ditanyakan dan dibicarakan dengan Ki Demang? Aku memang sudah minta ayah untuk menyiapkan sebuah nama. Kelak jika aku selamat, maka nama itu mungkin aku setujui, tetapi mungkin tidak. Tetapi jika aku tidak kembali dari Medan, maka biarlah nama yang diberikan oleh ayah itu tetap menjadi namanya berkata Suandaru. Jangan berkata begitu desis Agung Sedayu, kita berdoa, mohon kepada Yang Maha Agung agar kita selamat dan dapat menyelesaikan tugas kita dengan sebaik-baiknya. Tetapi Suandaru menarik nafas panjang. Katanya, kemungkinan untuk mati sama besarnya dengan kemungkinan untuk hidup. Karena itu, sebaiknya aku bersiap untuk mengalami salah satu dari kedua kemungkinan itu. Ki Gede mengangguk-angguk. Tetapi katanya, kita dapat memohon. Setiap orang akan memohon berkata Suandaru, Prajurit Madion dan dari Kadipaten-Kadipaten di daerah timur juga akan memohon. Memang benar. Tetapi lepas dari apakah kita akan menang atau kalah, namun hidup kita memang tergantung kepadanya berkata Ki Gede. Karena itu, maka kita tidak usah merisaukannya berkata Suandaru, apakah kita akan hidup atau akan mati tetapi suaranya merendah, tetapi aku sebenarnya ingin juga menimang anakku. Keinginan itulah yang harus kau ucapkan dalam doamu berkata Ki Gede. Suandaru mengerutkan keningnya. Namun ia pun kemudian mengangguk kecil. Namun dalam pada itu Agung Sedayulah yang bertanya, Begitu cepat kau tahu bahwa kami sudah datang? Ya, ada yang melihat kedatangan kalian. Dua orang pengawal sangkal putung yang sedang berjalan-jalan. Mereka dengan tergesa-gesa memberitahukan kepadaku jawab Suandaru. Tetapi kenapa kau tidak memberitahukan kepadaku ketika cucuku lahir bertanya Ki Gede? Aku tahu bahwa tidak akan ada waktu untuk menengok anak itu. Karena itu, maka aku berniat untuk memberitahukannya di Mataram. Aku sudah mengira bahwa kita tentu akan bertemu jawab Suandaru. Ki Gede mengangguk-angguk. Sementara gelagah putih bertanya, Apakah barak Kakang Suandaru berada dekat dengan Kakang Untara? Ya. Pasukan pengawal sangkal putung ada di bawah pimpinan Kakang Untara. Pengawal kademangan sangkal putung menjadi bagian dari pasukan Mataram di sangkal putung itu, meskipun para pengawal tetap dianggap mempunyai tataran di bawah para prajurit jawab Suandaru. Apakah Kakang Untara juga beranggapan seperti itu bertanya Agung Sedayu? Kecuali Kakang Untara yang tahu benar tataran kemampuan para pengawal khususnya dari sangkal putung jawab Suandaru. Namun sebelum Suandaru menyahut, Ki Gede berkata, Marilah. Kita naik ke pendapa. Biarlah para pengawal menempatkan dirinya sendiri. Ki Gede pun kemudian telah naik dan duduk di pendapa. Ternyata di pendapa telah tersedia tikar pandan. Bahkan sudah dibentangkan. Sementara Suandaru bercerita tentang anaknya kepada Ki Gede di pendapa, maka Prastawa, Agung Sedayu dan Gelagah Putih bersama beberapa orang pemimpin pengawal telah melihat-lihat keadaan rumah itu beserta halaman dan kebunnya. Ternyata dinding halaman dan kebun rumah itu cukup rapat. Ada tiga pintu butulan di sekitar halaman dan kebun belakang. Tetapi ketiga-tiganya telah diselarak rapat sekali. Namun jika perlu pintu butulan itu dapat dibuka. Pintu ke kiri berhubungan dengan halaman. Tetangga di sebelah kiri. Demikian pula pintu kanan. Sedangkan pintu butulan yang menghadap ke belakang langsung turun ke sebuah lorong sempit. Setelah membagi-bagi ruang, maka Prastawat telah mengumpulkan semua pemimpin kelompok dari para pengawal. Dengan jelas diberitahukannya ruang-ruang yang manakah yang harus mereka pergunakan masing-masing. Ternyata rumah ini cukup memadai. Jika pendapat ini tidak kita pakai maka kita memang akan sedikit berdesakan. Tetapi jika pendapat juga akan kita pakai, maka ruangan-ruangan dan bilik-bilik akan terasa longgar. Biar saja sedikit berdesakan berkata salah seorang pemimpin kelompok pengawal, sementara kita dapat mempergunakan pendapat untuk duduk-duduk dan barangkali menghirup udara sejuk. Nampaknya Prastawat sependapat. Ia pun mengangguk-angguk sambil berkata, Baiklah. Di gandok sebelah kiri dan kanan itu pun ada serambi yang bebas. Sedangkan di longkangan juga terdapat tempat yang baik untuk duduk-duduk di alas lincak bambu. Apalagi kita tidak akan terlalu lama di sini. Dalam waktu satu dua hari, kita sudah akan berangkat lagi menuju ke Madiun. Demikianlah, maka telah diputuskan bahwa para pengawal itu akan berada di dalam bilik-bilik, ruang tengah, gandok dan ruangan-ruangan lain yang ada di rumah itu. Sedangkan pendapat akan tetap dikosongkan karena dengan demikian maka pendapat itu akan dapat dipergunakan untuk berbagai macam keperluan. Di sisa hari itu, tidak ada tugas apapun yang harus dilakukan oleh para pengawal. Karena itu maka mereka dapat beristirahat sepenuhnya. Apalagi hampir semalam suntuk mereka tidak tidur, sedangkan di pagi hari mereka sudah mulai menempuh perjalanan. Karena itu, sebagian dari para pengawal itu pun telah tertidur nyenyak di dalam bilik mereka masing-masing. Namun sebagian yang lain telah berbaring di serambi karena mereka tidak tahan panasnya udara yang menyengat. Sementara itu, kelompok demi kelompok telah mendapat tugas bergiliran untuk berjaga-jaga. Bukan saja diregol di depan, tetapi juga di belakang dan samping. Kita belum mengenal tempat ini dengan baik. Terutama lingkungannya berkata prastawa yang mengatur penjagaan ketat di barak itu. Ketika segala sesuatunya sudah mapan, maka Agung Sedayu dan Gelagah Putih telah ikut duduk pula di pendapa. Beberapa saat kemudian prastawa pun telah menyusul pula bersama para pemimpin pengawal tanah perdikan yang pada umumnya juga sudah mengenal Suandaru dengan baik. Setelah cukup lama Suandaru berada di barak itu, maka ia pun kemudian telah minta diri. Dengan nada rendah ia berkata, aku akan kembali ke barak yang tidak terlalu jauh dari tempat itu. Mudah-mudahan di perjalanan dan bahkan setelah kita ditempatkan dalam gelar pun kita berada dalam lingkungan yang sama. Mudah-mudahan jawab Ki Gede, bukankah kita sama-sama berada di tataran kedua? Suandaru tertawa. Katanya, jika kita berada di medan, maka kesan itu tentu akan hilang. Ki Gede tertawa pula. Katanya, kita tidak usah menghiraukannya. Kita berada di tataran keberapa. Yang penting, kita berada dalam satu perjuangan bersama-sama dengan Mataram. Suandaru pun kemudian telah menyahut, ya Ki Gede. Kita bersama-sama berjuang bagi Mataram. Namun ketika kemudian Ki Gede berjalan di sebelah Suandaru sementara Agung Sedayu dan Gelagah Putih berada beberapa langkah di belakangnya saat mereka mengantar Suandaru sampai ke Regol, Maka Suandaru sempat berbisik, tetapi aku berani bertaruh bahwa kemampuan Untara sebagai seorang senapati yang sangat dihormati itu tidak lebih dari kemampuanku. Aku merasa bahwa kemampuan ilmuku lebih tinggi dari kemampuan Untara. Mungkin secara pribadi Suandaru jawab Ki Gede, tetapi Untara adalah orang yang memiliki wawasan yang sangat luas di medan perang. Ia memiliki ketajaman penglihatan atas kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi, sehingga perhitungannya tentang medan dapat dianggap sangat tinggi. Suandaru tersenyum. Tetapi ia tidak berkata apapun lagi karena mereka telah berada di Regol. Sementara Agung Sedayu dan Gelagah Putih pun menjadi semakin dekat di belakangnya. Ketika Agung Sedayu kemudian ikut melepas Suandaru bersama kawan-kawannya meninggalkan Regol itu, maka ia sempat bersama kawan-kawannya. Meninggalkan Regol itu, maka ia sempat berdesis, aku mengucapkan selamat Suandaru. Terima kasih jawab Suandaru, mudah-mudahan anak itu sempat mengenal wajah ayahnya. Ah, tentu jawab Agung Sedayu. Tetapi Suandaru tersenyum sambil berkata, kita akan berada di satu lingkungan yang tidak menentu. Tetapi seperti nasihat Ki Gede, aku akan berdoa. Sudah tentu di antaranya adalah permohonan agar kita dapat bertemu dengan anak itu. Kita akan bersama-sama berdoa sahut Agung Sedayu. Suandaru pun kemudian telah meninggalkan Regol halaman rumah yang dipergunakan untuk barak pasukan dari tanah perdikan itu. Rumah yang tidak terlalu bagus, tetapi lengkap. Demikian Suandaru melangkah menjauh, maka beberapa orang prajurit yang meronda telah lewat. Empat orang prajurit berkuda. Nampaknya prajurit Mataram telah meningkatkan pengawasan terhadap kotanya karena di dalam kota itu berkumpul beribu-ribu prajurit dari beberapa daerah. Menjelang malam, ketika lampu-lampu minyak sudah mulai menyala. Untaralah yang kemudian datang ke barak itu bersama Sabung Sari. Ki Gede bergegas menyambutnya dan mempersilahkannya duduk di pendapa. Agaknya Suandaru telah datang kemari pula bertanya Untara. Ya jawab Ki Gede, siang tadi. Suandaru tentu sudah mengatakan bahwa anaknya telah lahir desis Untara. Ya. Laki-laki jawab Ki Gede. Dengan demikian Ki Gede sudah mempunyai seorang cucu laki-laki berkata Untara, aku ikut bergembira. Ki Gede tertawa. Katanya, mudah-mudahan ia kelak menjadi seorang prajurit sebagaimana anggar Untara. Prajurit pilihan yang mumpuni dalam ilmu perang. Untara tertawa. Katanya, Ki Gede terlalu memuji. Sementara itu aku sendiri tidak merasa bahwa aku memilikinya. Sudah tentu anggar Untara sendiri tidak akan dapat menilai kemampuan diri. Selain itu anggar Untara seperti juga anggar Agung Sedayu adalah orang-orang yang rendah hati berkata Ki Gede. Tidak Ki Gede. Aku tidak lebih dari orang lain. Adalah kebetulan bahwa aku telah diserahi tanggung jawab atas satu pasukan. Bahkan kali ini termasuk pasukan dari kademangan sangkal putung yang dipimpin oleh Suandaru. Suandaru juga mengatakannya. Aku titipkan anak itu kepada anggar Untara. Ia belum sempat menimang anaknya. Sementara itu perang yang garang tidak akan memilih korban. Meskipun seseorang yang baru saja dikaruniai seorang anak sekalipun berkata Ki Gede. Suandaru adalah seorang yang berilmu tinggi berkata Untara, biasanya bekal yang dibawa maju ke medan perang akan sangat berpengaruh, apakah kita akan dapat keluar lagi dari peperangan itu atau tidak. Namun bagaimanapun juga akhirnya tangan-tangan yang maha Agung juga lah yang akan menentukan. Ki Gede mengangguk-angguk. Katanya, anggar benar. Kita hanya dapat berusaha. Ya Ki Gede dan kita, seluruh pasukan Mataram akan berusaha untuk menyelesaikan perang dengan sebaik-baiknya berkata Untara. Ki Gede mengangguk-angguk. Sementara itu Agung Sedayu dan Gelagah Putih pun telah ikut menemui Untara itu pula. Suandaru telah mempunyai seorang anak. Agung Sedayu berkata Untara. Agung Sedayu menarik nafas dalam-dalam. Meskipun Untara tidak mengatakan sesuatu, tetapi terbersih satu pertanyaan, kapan kau mempunyai anak juga? Tetapi Agung Sedayu sama sekali tidak menjawab. Bahkan Untaralah yang berkata pula, tetapi kita memang harus sabar. Jika saatnya datang, maka anak itu pun akan datang dengan sendirinya. Ya Ki Gede pun mengangguk-angguk, dalam usia yang masih muda, segala sesuatunya akan dapat terjadi dalam hal keturunan ini. Agung Sedayu menarik nafas dalam-dalam. Tetapi ia tidak menjawab sesuatu. Namun ketika Ki Gede meninggalkan pendapas sejenak, ternyata Agung Sedayu menyadari bahwa ia telah salah menangkap maksud Untara. Untara yang mengatakan bahwa Suandaru telah mempunyai anak laki-laki, tidak berniat untuk mempertanyakan, kenapa Agung Sedayu belum mempunyai anak, bahkan tanda-tandanya pun belum. Tetapi ternyata sepeninggal Ki Gede, Untara berkata, Agung Sedayu. Yang ingin aku katakan adalah bahwa anak Suandaru itu adalah orang yang kelak berhak memimpin tanah perdikan ini. Agung Sedayu mengerutkan keningnya. Ia memang agak terkejut ketika ia menyadari arah pembicaraan Untara. Sementara itu Untara berkata selanjutnya, karena itu aku minta kau berpikir lagi tentang dirimu sendiri Agung Sedayu. Jika kelak saat itu datang, anak Suandaru menjadi dewasa sekitar 25 tahun lagi, kau lalu akan pergi kemana? Anak itu tentu tidak akan memiliki pengertian mendalam seperti Ki Gede menoreh. Ki Gede tahu, apa yang telah kau lakukan atas tanah perdikan itu. Tanpa kau, tanpa Kiai Gringsing, maka tanah ini tentu sudah terkoyak-koyak sejenak Ki Arga Pati melawan kekuasaan kakaknya. Agung Sedayu menarik nafas dalam-dalam. Semula ia sama sekali tidak menduga, bahwa sebenarnya kesana arah pembicaraan kakaknya. Agung Sedayu sendiri memang tidak pernah memikirkan hal itu sebelumnya. Dengan tulus ia mengucapkan selamat kepada Suandaru akan kelahiran anaknya. Tetapi ia tidak pernah berpikir bahwa anak itu adalah perwira kekuasaan di tanah perdikan menoreh. Bahkan Untara telah berpikir lebih jauh lagi tentang dirinya. Karena itu, maka Agung Sedayu tidak segera dapat menjawab. Dengan demikian maka Untara pun berkata selanjutnya, Agung Sedayu, kau harus mulai memikirkannya sejak sekarang. Sejak kau masih muda dan mampu berusaha untuk mendapat tempat yang lebih baik dari kemungkinan yang kau miliki sekarang. Coba bayangkan, apa yang akan kau lakukan kelak? Mengabdi kepada anak itu untuk sekedar mendapat sebidang tanah garapan? Kau tentu tidak akan dapat berbuat apa-apa lagi di masa tuamu selain terbungkuk-bungkuk bekerja di sawah dan barangkali sekali-sekali mengawal kepala tanah perdikan itu jika diperlukan. Kakang tiba-tiba saja Agung Sedayu berdesis. Ia tidak tahan mendengar kata-kata kakaknya itu. Baiklah berkata Untara, aku tidak akan mengganggumu lagi dengan kemungkinan-kemungkinan buruk. Tetapi kau sendiri harus berani merenungkan. Hidupmu tidak hanya untuk hari ini. Tetapi untuk besok, lusa bahkan 10 dan 20 tahun lagi menurut penilaian lahiriah, kecuali jika yang Maha Agung menghendaki lain. Karena itu, maka tidak mungkin bagimu bahwa kau akan membiarkan dirimu tersangkut untuk selama-lamanya di tempat terpencil ini. Agung Sedayu tidak menjawab. Wajahnya menunduk dalam-dalam. Kata-kata kakaknya memang dapat menyentuh perasaannya. Mungkin ia tahan mengalami keadaan yang bagaimanapun. Tetapi bagaimana dengan Sekar Mirah dan jika lahir anaknya Kelak? Memang telah lahir pertanyaan, apakah anaknya Kelak akan sekedar melayani anak Suandaru di tanah perdikan ini? Tetapi Agung Sedayu tidak sempat memikirkannya. Apalagi ketika sejenak kemudian Ki Gede telah datang dan kembali duduk di antara mereka. Pembicaraan mereka seterusnya berkisar pada kemungkinan. Kemungkinan yang dapat terjadi di Madiun setelah pasukan Mataram membuat perkemahan di tempat yang akan ditentukan Kelak. Namun pembicaraan selanjutnya tidak berlangsung lama. Ketika malam menjadi semakin gelap, maka untara itu pun kemudian telah minta diri. Sabung Sari pun kemudian telah minta diri pula untuk meninggalkan rumah itu bersama dengan untara. Datanglah ke barak kami berkata Sabung Sari kepada Agung Sedayu. Besok aku akan datang. Aku juga ingin melihat barak Adi Suandaru jawab Agung Sedayu. Sejenak kemudian maka untara dan Sabung Sari pun telah turun dari regol halaman. Namun untara masih sempat berbisik, pikirkanlah. Agung Sedayu hanya mengangguk saja. Ia sama sekali tidak menjawab. Apalagi Ki Gede ada di antara mereka. Demikianlah, maka untara dan Sabung Sari segera menyusup ke dalam keremangan malam yang hanya diterangi oleh obor-obor yang ada di regol-regol halaman rumah di sebelah menyebelah jalan. Sementara itu, empat orang berkuda telah lewat pula. Nampaknya mereka juga prajurit dari Mataram yang sedang meronda. Ketika mereka melewati untara dan Sabung Sari, maka para peronda itu sempat bertanya. Kedua orang prajurit itu akan pergi ke mana atau dari mana? Dari barak para pengawal tanah perdikan menjenoreh jawab untara, adikku ada di sana. Para peronda itu ternyata sudah mengenal untara. Karena itu, seorang di antara mereka telah menyebut namanya Ki Untara. Ya jawab untara. Para prajurit itu tidak bertanya lebih jauh. Sambil mengangguk hormat, mereka kemudian telah melanjutkan tugas mereka meronda di seputar kota Mataram yang telah menjadi seolah-olah penuh sesat. Sepeninggal untara, maka Ki Gede telah memberi kesempatan kepada para pengawal untuk beristirahat. Sebaik-baiknya kecuali yang sedang bertugas. Demikian pula Agung Sedayu, Gelagah Putih, Prastawa dan para pemimpin pengawal yang lain. Karena itu, maka Agung Sedayu dan Gelagah Putih pun telah meninggalkan pendapa yang memang menjadi sepi. Tetapi keduanya tidak segera memasuki bilik mereka di ruang dalam. Tetapi keduanya justru pergi kelongkangan dan duduk di sebuah lincak bambu yang panjang. Hampir di luar sadam ya, Gelagah Putih tiba-tiba saja telah bertanya, bagaimana pendapat Kakang tentang sikap Kakang Untara? Agung Sedayu menarik nafas dalam-dalam. Dengan nada rendah ia berkata, aku dapat mengerti landasan berpikir Kakang Untara. Jadi bertanya Gelagah Putih pula. Agung Sedayu termangu-mangu. Sementara itu Gelagah Putih pun bertanya selanjutnya, apakah Kakang Agung Sedayu sependapat? Aku belum mempertimbangkannya jawab Agung Sedayu. Gelagah Putih termenung sejenak. Agaknya ia sedang memikirkan pendapat Untara itu. Bahkan kemudian Gelagah Putih pun berkata, aku sependapat dengan Kakang Untara, Kakang. Agung Sedayu mengerutkan keningnya. Dengan nada tinggi ia bertanya, apa yang sependapat? Tentang Kakang Agung Sedayu. Kakang Agung Sedayu adalah orang yang memiliki ilmu tidak ada duanya. Bukan saja ilmu kanuragan. Bukan saja Kakang Agung Sedayu tidak terkalahkan dalam benturan kekerasan dengan setiap orang di Tanah Perdikan ini, tetapi bahwa setiap orang di Tanah Perdikan ini tidak ada yang mampu melampaui kemampuan Kakang Agung Sedayu dalam ilmu yang lain. Ilmu kesusastraan, ilmu yang berhubungan dengan pertanian bahkan pengetahuan tentang perbintangan serba sedikit juga ilmu tentang pengobatan yang Kakang warisi dari Kiai Gringsing, serta pengetahuan-pengetahuan yang lain berkata gelagah putih kemudian, tetapi seperti yang dikatakan oleh Kakang Untara, apa yang Kakang dapatkan di Tanah Perdikan menoreh? Pada gilirannya ternyata aku pun harus berpikir seperti itu pula. Jika aku tetap berada di Tanah Perdikan ini, apakah yang akan dapatkan bagi masa depanku? Kau terlalu cepat terpengaruh gelagah putih suara Agung Sedayu terdengar ragu-ragu. Gelagah putih mengangguk kecil. Katanya hampir bergumam, mungkin Kakang. Tetapi jika kita sempat berpikir, maka kita memang akan menemukan jawaban. Yang tidak jauh berbeda dari jalan pikiran itu. Jika anak Kakang Suandaru itu kemudian mendekati dewasa, lalu apa artinya kita di sini? Apakah kita dapat menjamin bahwa sikap anak Kakang Suandaru itu sama dengan sikap Kigede atau barangkali sikap Mbokayu Pandanwangi? Jika sikap cucu Kigede itu berbeda dan bahkan berlawanan dengan sikap Kigede, sementara itu Kigede sudah tidak ada, kita akan dapat membayangkan apa yang akan terjadi atas diri kita. Tetapi bukankah Adi Suandaru dapat menjelaskan kedudukan kita di sini? Jawab Agung Sedayu. Maaf Kakang. Apakah Kakang tidak memahami sifat dan watak Kakang Suandaru? Justru Gelagah putih bertanya. Agung Sedayu menarik nafas dalam-dalam. Sementara Gelagah putih berkata selanjutnya, Kakang Suandaru menganggap Kakang lebih rendah dari Kakang Suandaru. Dalam tataran ilmu potong Agung Sedayu. Sekarang. Tetapi pada saatnya Kakang Suandaru akan menganggap Kakang Agung Sedayu berada pada tataran yang lebih rendah dalam segala segi kehidupan. Dalam takaran ilmu, tetapi juga tataran dalam hubungan antara manusia. Dan Kakang dapat membayangkan, bagaimana sikap anaknya itu kelak. Pada saat Kakang Agung Sedayu menjadi semakin tua, maka Kakang akan mengalami perlakuan yang barangkali tidak kita kehendaki. Kakang dan barangkali anak Kakang yang bakal lahir kelak berkata Gelagah putih. Agung Sedayu menarik nafas dalam-dalam. Tetapi ia mulai bertanya kepada diri sendiri, apakah itu sikap yang wajar? Sedangkan sikap kulah yang aneh dan sulit untuk dimengerti oleh orang lain. Tetapi Agung Sedayu tidak mengucapkannya. Namun dalam pada itu, Gelagah putih telah berkata pula, Kakang. Agaknya sekarang terbuka kesempatan bagi Kakang. Dengan senang hati Kakang tentu akan dapat diterima menjadi seorang prajurit, dengan bekal ilmu sebagaimana yang Kakang miliki itu. Ah dasah Agung Sedayu, sejak dahulu sudah aku katakan, bahwa dunia keprajuritan bukan duniaku. Karena itu, aku tidak sebaiknya memasuki dunia yang bukan duniaku itu. Jika bukan untuk menjadi seorang prajurit Kakang tentu akan dapat memegang banyak jabatan yang lain, sesuai dengan kemampuan dan pengetahuan yang Kakang miliki berkata Gelagah putih. Agung Sedayu memandang Gelagah putih dengan tatapan matu yang bagaikan menembus ke dalam pusat jantungnya. Namun kemudian Agung Sedayu itu berkata kepada diri sendiri, Gelagah putih memang bukan anak-anak lagi. Telah banyak hal yang dipelajarinya. Telah banyak pula hal yang dilihatnya, sehingga pengetahuan dan pengalaman Gelagah putih memang tidak lagi sesempit tempurung yang menelungkup. Dengan demikian maka Agung Sedayu tidak dapat lagi menanggapi pendapat Gelagah putih sebagaimana ia menanggapi pendapat anak-anak. Sementara itu Gelagah putih masih berkata selanjutnya, di Mataram kesempatan Kakang memang jauh lebih luas daripada Kakang berada di Tanah Perdikan. Ternyata aku pun harus berpikir tentang diriku sendiri. Aku kira bagiku pun kesempatan untuk berkembang akan lebih banyak berada di Mataram daripada di Tanah Perdikan menoreh. Kau benar Gelagah putih berkata Agung Sedayu, menurut perhitungan Nalar, maka yang kau katakan itu wajar sekali. Jadi, pertimbangan apalagi yang harus kita pergunakan jika bukan pertimbangan Nalar bertanya Gelagah putih, aku sadar Kakang, bahwa harus ada keseimbangan antara Nalar dan rasa. Tetapi untuk menentukan hari depan dari satu kehidupan yang panjang seperti ini, kita jangan terlalu condong untuk memanjakan perasaan saja Kakang. Agung Sedayu menarik nafas dalam-dalam. Sementara Gelagah putih tiba-tiba menyadari apa yang dikatakannya. Karena itu, maka katanya, maaf Kakang. Aku tidak ingin memaksakan satu pendapat Kakang. Aku hanya mengatakan apa yang baik menurut pendapatku. Aku mengerti Gelagah putih. Persoalannya tentu menyangkut kau sendiri. Aku sadar, bahwa kau berada di Tanah Perdikan Menoreh karena aku juga berada di sana. Apalagi kemudian Kijaya Raga. Tetapi aku pun sadar, bahwa kau mempunyai cita-cita dan citra masa depan yang berbeda dengan aku. Aku yang sejak kecil dikungkung oleh pikiran-pikiran yang sempit, sederhana dan barangkali lebih banyak kekedalaman, kadang-kadang tenggelam dalam satu jenis kehidupan yang mapan, tenang dan barangkali diam. Tetapi kau ingin hidup dalam satu beriak bukan saja di permukaan. Kita sama-sama pernah menjelajahi berbagai bentuk kehidupan. Pada saat panembahan senapati dan pangeran benawa masih muda maka aku sering sekali mengikuti salah seorang dari keduanya. Tetapi gaya hidup pangeran benawalah yang nampaknya banyak berpengaruh pada nuraniku. Aku kadang-kadang merasa ketinggalan untuk mengikuti kera berpikir dan gaya hidup panembahan senapati yang cepat bergejolak. Tetapi untuk waktu yang cukup lama kau selalu berada bersama dengan Raden Rangga seorang anak muda yang memiliki watak tersendiri. Bahkan seorang anak muda yang memiliki dunia rangkap dalam hidupnya. Gelagah putih menarik nafas dalam-dalam, sementara Agung Sedayu berkata lebih lanjut, tetapi kau dan Raden Rangga mempunyai pembawaan yang berbeda. Tetapi pengaruh Raden Rangga yang kuat pada dirimu telah membuatmu gelisah memandang kehidupan. Tetapi bukankah kegelisahan itu akan memacu usaha untuk menggapai satu bentuk kehidupan yang lebih baik, setidak-tidaknya bagiku sendiri kau akan bertanya gelagah putih. Agung Sedayu mengangguk sambil menjawab, kau benar gelagah putih. Aku tidak pernah menganggap bahwa kita harus berhenti dan puas terhadap keadaan kita di satu saat. Itulah sebabnya, aku masih harus mengasah kemampuan untuk mencapai tataran tertinggi dari ilmu cambuk dari perguruan orang bercambuk itu. Tetapi penggunaannya lah barangkali sangat tergantung pada landasan sifat dan watak kita masing-masing. Bagaimanapun juga aku mengerti, menyadari dan meyakini kebenaran sikap orang lain, katakanlah sikap Kakang Untara, tetapi justru karena aku bukan Kakang Untara, maka sudah barang tentu aku tidak akan dapat berbuat sebagaimana dilakukan oleh Kakang Untara. Maaf Kakang, Kakang terlalu berpegang kepada dasar sifat dan watak Kakang berkata gelagah putih, tetapi bukankah Kakang sendiri pernah mengatakan bahwa kita wajib mengembangkan pribadi kita masing-masing? Sudah tentu ke arah yang semakin baik sehingga peningkatan pribadi kita berarti juga bahwa hidup kita semakin berarti bagi kehidupan. Agung Sedayu terkejut mendengar jawaban itu. Tetapi ia pun segera teringat bahwa ia memang pernah mengatakannya kepada gelagah putih untuk mendorong agar gelagah putih berjuang untuk meningkatkan pribadinya. Tetapi pernyataan itu kini kembali dilontarkan kepadanya. Tetapi Agung Sedayu mengangguk. Katanya, Ya, aku memang telah mengatakannya. Pribadi seseorang memang perlu dikembangkan gelagah putih, tetapi sudah tentu atas dasar dan landasan ciri watak mereka masing-masing. Agung Sedayu berhenti sejenak, lalu, karena sebenarnya lah kepribadian seseorang adalah keadaan seseorang seutuhnya dengan ciri dan wataknya yang tersendiri. Betapapun pribadi seseorang berkembang, tetapi ia tetap dirinya dengan segala macam kediriannya, yang berbeda dengan orang lain. Gelagah putih mengangguk-angguk. Namun pembicaraan singkat itu memperjelas pendapatnya, bahwa sikapnya memang dapat berbeda dengan sikap. Kakak iparnya, Agung Sedayu. Namun yang harus dipegang teguh, bahwa segala sesuatunya harus tetap berada di dalam bingkai dari kehidupan yang baik dalam arti yang luas. Untuk beberapa saat keduanya saling berdiam diri. Namun gelagah putih pun kemudian telah beralih kepada kemungkinan-kemungkinan yang mereka hadapi dalam perjalanan mereka ke timur. Aku tidak dapat membayangkan apa yang akan terjadi berkata Agung Sedayu, mungkin perang yang besar, yang akan menghancurkan kekuatan kedua belah pihak. Tetapi mungkin juga tidak ada perang, karena kedua-duanya masih selalu mengekang diri. Tetapi bukankah keduanya telah bersiaga perang bertanya gelagah putih? Ya, keduanya telah siap untuk berperang. Namun masih banyak kemungkinan yang dapat terjadi berkata Agung Sedayu, para petugas Sandi telah datang silih berganti memberikan laporan tentang perkembangan prajurit yang berpihak kepada Madiun. Saat ini Madiun telah menjadi pepat oleh prajurit dari daerah timur sehingga kotanya seakan-akan tidak dapat menampung lagi. Gelagah putih menarik nafas dalam-dalam. Tetapi ia tidak bertanya lagi. Bahkan kemudian ia berkata, Kakang, apakah Kakang tidak beristirahat? Ya, sebentar lagi aku akan beristirahat. Sekarang pergilah lebih dahulu. Aku akan tinggal di sini sebentar jawab Agung Sedayu. Gelagah putih termangu-mangu. Namun ia pun kemudian telah bergeser sambil berkata, Maaf Kakang, aku akan pergi ke bilik. Agung Sedayu menganggu kecil. Jawabnya, sebentar lagi aku akan menyusul. Gelagah putih pun kemudian telah bangkit berdiri dan melangkah masuk ke ruang dalam lewat pintu butulan langsung ke dalam bilik yang disediakan baginya. Perlahan-lahan ia membaringkan dirinya di amben yang disediakan baginya dan bagi Agung Sedayu. Namun matanya tidak dapat dipejamkannya. Ia mulai menilai kata-katanya sendiri. Bahkan ia mulai ragu-ragu, apakah yang dikatakan itu benar dan apakah justru telah menyinggung perasaan kakak sepupunya yang menurut pendapatnya memang termasuk seorang yang perasa dan apalagi tertutup. Tetapi gelagah putih menarik nafas dalam-dalam. Katanya kepada diri sendiri, lebih baik aku mengatakannya. Kakang Agung Sedayu akan dapat melihat sikapku. Terserah penilaiannya atas sikapku itu. Aku masih yakin bahwa Kakang Agung Sedayu tetap bersikap sebagai seorang guru. Jika ia melihat aku salah langkah, maka ia tentu akan menegurnya. Tetapi nampaknya Kakang Agung Sedayu dapat mengerti sikapku. Namun bagaimanapun juga terjadi kebimbangan di hati gelagah putih, justru karena ia tahu, Agung Sedayu tidak bersikap terbuka kepada siapapun. Tentu juga kepadanya. Kepada adik seperguruannya, Agung Sedayu terlalu banyak menahan diri, sehingga kesalahpahaman akan semakin bertambah-tambah. Terutama tentang penilaian swandaru yang salah tentang kemampuan dan tingkat tataran ilmunya, sehingga gelagah putih hampir saja tidak tahan lagi mendengarkan kata-katanya. Pada saat-saat terakhir, gelagah putih mengetahui bahwa swandaru telah menempa diri menjalani laku untuk mencapai tataran ilmu yang lebih tinggi. Namun gelagah putih di luar sadarnya telah menilai dirinya sendiri. Aku masih belum ketinggalan berkata gelagah putih, apalagi setelah guru memberikan pacuhan atas urat-urat nadiku dengan membuka simpul-simpul syarafku yang masih tertutup. Tetapi gelagah putih kemudian telah menarik nafas dalam-dalam. Dengan nada rendah ia bergumam sehingga hanya dapat didengar oleh dirinya sendiri. Kenapa tiba-tiba aku merasa diriku lebih baik dari kakang swandaru? Lebih baik atau tidak, apa salahnya? Gelagah putih masih saja termangu-mangu beberapa saat. Namun ia pun kemudian telah berusaha untuk benar-benar memejam kah matanya, aku akan tidur. Sementara itu di luar, Agung Sedayu duduk bersandar tiang seram di samping. Matanya yang kosong menembus kegelapan memandang kekejauhan. Dipandanginya bintang-bintang yang berkeredipan di langit. Agung Sedayu sama sekali tidak menyatakan jalan pikiran gelagah putih. Ia mengerti sepenuhnya, bahwa gelagah putih tidak akan membiarkan dirinya hidup terbelenggu oleh tanah perdikan yang tidak memberikan harapan apa-apa kepadanya. Apalagi setelah gelagah putih sempat berbicara dengan untara, maka wajarlah. Jika gelagah putih mempunyai keinginan untuk meniti kesempatan yang lebih baik bagi masa depannya. Agung Sedayu memang berusaha untuk melihat dirinya sendiri. Ia memang tidak melihat apa-apa yang dapat dicapainya di tanah perdikan itu. Apalagi ketika ternyata Suandaru mempunyai anak laki-laki yang kelak akan memimpin tanah perdikan itu atas namanya, karena Suandaru sendiri tentu agak keberatan meninggalkan kademangan sangkal putung. Agung Sedayu memang tidak melihat apa-apa. Tetapi rasa-rasanya ia tidak akan dapat mencari wajah kehidupan yang lain. Bukan karena ia tidak mampu, karena ia memiliki ilmu. Tetapi rasa-rasanya ia memang tidak berniat untuk terbuat lain daripada apa yang dilakukan sekarang. Rasa-rasanya ia tidak ingin melihat masa-masa suram di hari depannya. Tetapi Agung Sedayu itu akhirnya menarik nafas dalam-dalam. Tiba-tiba terbayang pada pokan kecil di Jatianom. Pada pokan gurunya dari perguruan orang bercambuk. Agung Sedayu mengjeleng lemah. Ia tidak ingin mengambil sikap dalam keadaan yang masih kabur seperti itu. Namun Agung Sedayu pun sadar, bahwa pada suatu saat ia harus menentukan satu sikap tentang dirinya sendiri. Baru beberapa saat kemudian, Agung Sedayu telah bangkit pula dan melangkah ke dalam biliknya. Sementara para pengawal yang lain telah tertidur nyenyak kecuali yang sedang bertugas. Ketika ia masih ke dalam bilik di ruang dalam itu, ternyata gelagah putih masih juga belum tidur, meskipun matanya terpejam. Kau masih belum tidur bertanya Agung Sedayu. Belum kakang. Rasa-rasanya sulit untuk tidur jawab gelagah putih. Kita harus tidur. Jika besok kita akan mendapat tugas yang berat, tenaga kita masih cukup kuat. Desis Agung Sedayu sambil berbaring di sebelah gelagah putih. Lalu katanya, jangan pikirkan pembicaraan kita lagi. Aku mengerti bahwa kau benar. Gelagah putih tidak menjawab. Ia benar-benar berusaha untuk tidur. Sementara Agung Sedayu pun telah menyilangkan tangannya di dadanya. Meskipun agak lama, tetapi keduanya pun kemudian telah tertidur. Pagi-pagi menjelang fajar, keduanya memang telah bangun. Keduanya pun segera keluar dari ruang dalam untuk melihat-lihat keadaan para pengawal. Ternyata sebagian besar di antara mereka masih tertidur nyenyak. Memang ada yang sudah berada di serambi sambil berbincang-bincang. Namun yang lain masih berada di dalam bilik dan ruang masing-masing. Namun ketika Agung Sedayu dan Gelagah putih pergi ke dapur, ternyata beberapa orang telah sibuk dengan tugasnya. Mereka telah mendapatkan bahan mentah dari para prajurit Mataram. Namun mereka harus mengolah sendiri sehingga siap untuk dimakan dan diminum oleh pasukannya. Beberapa saat kemudian Agung Sedayu dan Gelagah putih telah berada di antara para petugas yang berada di regol halaman. Mereka melihat beberapa kelompok prajurit yang berlari-lari di sepanjang jalan untuk mempertahankan ketahanan jasmani mereka. Ketika matahari terbit, maka semua pengawal telah dalam keadaan tertib. Ki Gede telah memanggil mereka untuk menyiapkan diri di halaman. Kelompok demi kelompok. Prastawa dengan sigap mengatur para pengawal serta memberikan laporan kepada Ki Gede tentang keadaan mereka. Tetapi halaman itu memang terlalu sempit, sehingga beberapa kelompok harus berada di halaman samping dan bahkan di longkangan kiri dan kanan. Ki Gede kemudian telah memanggil semua pemimpin kelompok untuk berdiri berjajar di paling depan sehingga mereka dapat mendengar semua pesan Ki Gede dengan jelas. Kita berada di kota Mataram yang sedang dipenuhi oleh para prajurit dan pengawal dari berbagai daerah, karena itu, maka kita, khususnya para pengawal dari Tanah Perdikan Menoreh, harus mampu membawa diri. Dalam kota yang sempit ini, dibandingkan dengan jumlah prajurit dan pengawal yang sekarang ada di dalamnya, akan dapat dengan mudah menimbulkan geseran-geseran yang mungkin akan dapat menimbulkan akibat yang tidak dikehendaki. Karena itu, maka kalian sebaiknya tidak keluar dari regol halaman jika tidak penting sekali. Dengan demikian maka kalian sudah mengurangi kemungkinan buruh yang dapat terjadi. Beberapa bagian dari pasukan yang ada di kota ini sudah berada di sini 2-3 hari sebelum kita. Mereka tentu sudah merasa jemuh karena terlalu lama menunggu tanpa berbuat sesuatu. Para pemimpin kelompok itu mengangguk-angguk kecil. Mereka mengerti apa yang dipesankan oleh Ki Gede itu, sehingga dengan demikian maka mereka pun merasa bertanggung jawab atas setiap kelompok dari pasukan pengawal Tanah Perdikan itu. Demikianlah setelah selesai dengan pesan-pesannya, maka Ki Gede pun telah membubarkan mereka dan pasukan pengawal itu dapat beristirahat untuk waktu yang cukup sampai saatnya mereka harus berangkat ke Madiun. Namun dalam keadaan yang demikian, maka Ki Gede telah memerintahkan prastawa agar mengisi saat-saat yang kosong itu dengan latihan-latihan yang dapat mereka lakukan di dalam lingkungan halaman itu saja. Terutama keterampilan memergunakan senjata ditilik dari kemampuan setiap pribadi dari pengawal itu. Bukan saja prastawa yang kemudian sibuk dengan para pengawal yang melakukan latihan-latihan khusus itu, tetapi juga Ki Gede sendiri, Agung Sedayu dan Gelagah Putih. Sambil memanfaatkan waktu, maka diharapkan bahwa peningkatan keterampilan secara pribadi itu akan dapat memberikan kemungkinan lebih baik bagi para pengawal untuk menyelesaikan tugas mereka dengan selamat. Berganti-ganti kelompok demi kelompok telah melakukan latihan-latihan khusus itu. Dengan jenis-jenis senjata yang khusus bagi setiap kelompok para pengawal telah mengasah kemampuan mereka masing-masing. Ketika Swandaru datang di hari berikutnya ia melihat bagaimana para pengawal Tanah Perdikan mempergunakan waktunya sebaik-baiknya. Bagus berkata Swandaru, aku juga akan memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Ki Gede telah mempersilahkan Swandaru untuk duduk. Tetapi ternyata Swandaru lebih senang melihat latihan-latihan yang dilakukan oleh para pengawal Tanah Perdikan, yang bukan saja untuk mempertajam kemampuan mereka di saat-saat terakhir, tetapi juga untuk mempertahankan daya tahan mereka, diantar oleh Agung Sedayu. Swandaru jarang sekali menyaksikan para pengawal Tanah Perdikan berlatih. Meskipun ia tahu bahwa naluri keperajuritan orang-orang Tanah Perdikan tinggi, namun ketika ia menyaksikan latihan-latihan yang dilakukan, maka mau tidak mau Swandaru harus mengakui bahwa para pengawal Tanah Perdikan menoreh berkemampuan cukup tinggi. Para pengawal Tanah Perdikan itu memang mampu disejajarkan dengan kemampuan para prajurit Mataram. Ternyata tidak hanya para pengawal dari Sangkal Putung saja yang mempunyai kemampuan seorang prajurit berkata Swandaru di dalam hatinya. Semula ia tidak mengira bahwa tingkat kemampuan para pengawal Tanah Perdikan demikian tingginya, karena ia memperbandingkan kemampuannya dengan kemampuan Agung Sedayu. Karena ia menganggap bahwa sumber kemampuan para pengawal di Tanah Perdikan itu terutama adalah Agung Sedayu, justru bukan Ki Gede, maka apa yang dilakukan oleh Agung Sedayu tidak akan dapat sejajar dengan apa yang dapat dilakukannya di Sangkal Putung. Dengan demikian Swandaru justru tertarik untuk menyaksikan latihan-latihan itu, baik yang berada di halaman depan, maupun yang berada di kebun belakang. Ternyata bahwa kemampuan para pengawal itu cukup merata. Bukan hanya beberapa kelompok terpilih saja yang memiliki kemampuan seorang prajurit. Ternyata kakang Agung Sedayu cukup berhasil berkata Swandaru di dalam hatinya, tetapi karena itulah agaknya kakang Agung Sedayu menjadi lambat. Ia tidak sempat memikirkan diri sendiri. Agung Sedayu sendiri telah menemani Swandaru mengelilingi tempat-tempat para pengawal berlatih. Ia sama sekali tidak menunjukkan kemampuannya di hadapan adik seperguruannya itu. Bahkan gelagah putih yang ikut memimpin latihan juga hanya sekedar memberikan petunjuk-petunjuk dan membiarkan para pemimpin kelompok untuk memimpin langsung latihan-latihan itu. Bukan main dasis Swandaru, ternyata kemampuan para pengawal tanah perdikan menoreh mampu mengimbangi kemampuan para pengawal dari sangkal putung. Kami yang berangkat lebih dahulu karena hadirnya sisa-sisa pasukan Jipang di sekitar sangkal putung, harus mengakui bahwa tanah perdikan mampu menyusulnya. Atau setidak-tidaknya mendekati kemampuan para pengawal dari sangkal putung. Agung Sedayu menarik nafas dalam-dalam. Untunglah bahwa gelagah putih tidak mendengarnya. Nampaknya gelagah putih yang meningkat semakin dewasa, penalarannya pun telah berkembang pula. Sedangkan Agung Sedayu sendiri telah terbiasa menahan hati. Sehingga ia tidak menampakkan gejolak perasaan sedikitpun mendengar kata-kata Swandaru. Dalam pada itu, setelah beberapa lama Swandaru menyaksikan latihan-latihan itu, maka ia pun telah menemui Ki Gede untuk mohon diri. Kau tidak duduk dahulu bertanya Ki Gede. Tidak, Ki Gede jawab Swandaru, aku masih harus menemui Kakang Untara untuk membicarakan beberapa persoalan menyangkut susunan pasukan. Kakang Untara berpendapat, bahwa kemampuan para prajuritnya lebih baik dari para pengawal sangkal putung, sehingga susunan pasukannya pun akan terpengaruh oleh pendapat itu. Padahal, jika para prajurit Mataram di Jatianom dan para pengawal kademangan sangkal putung dilepas di medan yang betapapun garangnya, maka tentu akan nampak bahwa prajurit Mataram tidak akan lebih baik dari para pengawal. Agung Sedayu mengangguk-angguk. Sementara Ki Gede tersenyum. Dengan nada rendah Ki Gede berkata, mungkin ada maksud lain dari sikap Untara itu, Swandaru. Ia tidak saja menilai kemampuan para prajurit dan para pengawal. Tetapi ia justru memberatkan kewajiban di medan perang itu kepada para prajurit. Para prajurit memang lebih banyak memikul tanggung jawab di peperangan daripada para pengawal yang tugasnya lebih banyak tertuju ke dalam. Maksudku untuk kepentingan ketertiban lingkungan masing-masing. Tetapi bukankah setiap orang yang mengaku penghuni Mataram yang besar ini mempunyai beban kewajiban yang sama untuk mempertahankannya bertanya Swandaru. Kau benar. Tetapi menurut perhitungan Untara, karena seorang prajurit memang dipersiapkan untuk turun ke medan perang, sedangkan para pengawal di samping tugasnya sebagai pengawal masih harus memikirkan tugas-tugas keprajuritan agak berbeda dengan para prajurit. Itu bukan berarti bahwa para prajurit tidak ikut serta bertanggung jawab dalam pengembangan negeri ini di bidang-bidang yang lain. Tetapi mereka telah ditempa dengan care yang khusus untuk menjadi benteng keselamatan dan keuntungan Mataram berkata Ki Gede. Swandaru menarik nafas dalam-dalam. Tetapi ia tidak menyambut lagi. Bahkan ia pun kemudian telah minta diri sekali lagi untuk kembali ke barak. Ki Gede tersenyum sambil berpesan, hati-hatilah menghadapi tugasnya yang berat ini. Swandaru mengangguk sambil tersenyum pula. Dengan suara rendah ia menjawab, aku akan berhati-hati Ki Gede. Aku harus bertanggung jawab bukan saja atas diriku sendiri, tetapi aku harus mempertanggung jawabkan seluruh pasukan pengawalku. Di sini Ki Gede sendiri ikut serta dalam pasukan tanah perdikan, sedangkan pasukan pengawal sangkal putung bulat-bulat diserahkan kepadaku. Selain ayah memang sudah terlalu tua untuk turun ke peperangan, agaknya perang yang besar itu juga akan sangat berbahaya bagi ayah, karena bekal ilmu ayah kurang memadai. Ki Gede masih saja tersenyum. Katanya, tetapi Ki Demang telah mempercayakan kepadamu, anak laki-lakinya yang mempunyai bekal yang cukup karena kau adalah murid orang bercambuk. Suandaru tertawa pendek. Katanya, tetapi aku belum selesai dengan laku yang harus aku jalani pada tataran berikutnya. Meskipun demikian, aku telah mendapatkan banyak kemajuan. Ki Gede mengangkuk-angkuk. Sementara Suandaru pun berkata kepada Agung Sedayu, setelah kita kembali dari Madiun, maka kewajiban yang berat telah menunggu kita dengan tugas-tugas dari perguruan. Ya jawab Agung Sedayu, aku sudah mempersiapkan diri. Pada suatu saat, kitab itu akan aku serahkan kepada Kakang. Aku kira, dalam waktu dekat, karena aku sudah merambah ke puncak ilmu cambuk pada tataran berikutnya. Bahkan jika ada kesempatan kelak, aku juga ingin mempelajari dan menjalani laku tataran terakhir dari ilmu cambuk, sehingga dengan demikian maka aku adalah murid dari perguruan orang bercambuk yang sempurna, yang memiliki kemampuan setingkat dengan guru berkata Suandaru. Tetapi Ki Gede menggeleng. Katanya, tidak ada yang sempurna di dunia ini. Tetapi untuk meningkatkan ilmu apapun adalah baik sekali. Yang penting, pemanfaatan dari ilmu itu. Aku tahu maksud Ki Gede jawab Suandaru. Dan kau pun tidak akan dengan serta-merta memiliki kemampuan ilmu cambuk setingkat gurumu. Apalagi ilmu yang lain, karena Ki Gede Gringsing memiliki bermacam-macam ilmu yang saling mendukung, ilmu cambuk yang dipelajarinya dari kitab itu sudah jauh dikembangkannya. Sehingga Ki Gede Gringsing adalah seorang yang rasa-rasanya sulit dicari duanya. Beruntunglah kau mempunyai seorang guru yang mumpuni dalam berbagai ilmu, sementara sebagai manusia ia adalah manusia yang baik dan berbuat kebaikan tanpa pamrih dasis Ki Gede.